Raja Agung akan ditindas oleh manusia. Benar, cepat lari, istana Naga Bumi ini akan menjadi wilayah manusia. Sebelum Naga Bumi tersedot ke dalam pagoda, goblin besar yang melewati Li Hao Ji tidak mampu menembus pertahanan api dan Es Su Fang untuk menyelamatkan Naga Bumi. Sekarang, mereka semua ketakutan dan mulai melarikan diri ke segala arah, tidak lagi peduli dengan Naga Bumi. Oh, Li Hao Ji menghela nafas lega, dan aura artefak dao miliknya juga menghilang. Bahkan Monster Hunter seperti dia akan kesulitan menahan pengepungan beberapa big goblin. Namun, Yang Solnya berbeda. Dia bisa melihat peti mati hitam di matanya. Itu adalah Yang Solnya yang luar biasa. Yang Solnya membantunya melawan roh primordial big goblin. Manusia. Pada saat ini, Naga Bumi tersedot seluruhnya ke dalam pagoda dan dikunci di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah Su Fang dan Li Hao Ji bertemu, mereka awalnya ingin pergi, tetapi di saat yang sama, mereka berpikir bahwa Istana Naga Bumi mungkin masih memiliki banyak harta karun. Selain itu, mereka juga merasakan beberapa hlaiki sejati dari Istana Naga Bumi. Mereka terbang ke Istana S. Naga Bumi. Di belakang mereka, mereka menemukan tujuh petani perempuan. Tampaknya mereka semua adalah budak yang ditangkap. Setelah menyelamatkan para budak, mereka menggunakan pertahanan mereka untuk melindungi mereka. Jika tidak, di dunia yang dalam ini, udara dingin akan langsung membekukan mereka. Ini adalah kolam tulang manusia. Di kedalaman Istana S, Li Hao Ji berdiri di luar kolam es. Kolam es dibuat dari jenis es dingin khusus. Di dalam kolam es, terdapat tumpukan tulang manusia yang menyebabkan Li Hao Ji mengangkat alisnya. Naga Bumi telah melakukan banyak perbuatan jahat. Sekarang setelah berada di tanganku, ia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Su Fang juga tiba di kolam tulang manusia. Pada akhirnya, dia menggunakan kemampuan ilahi untuk mengubur kolam es. Dia juga menemukan sejumlah besar harta ajaib, batu roh, dan kantong kosong. Ada juga air roh mata air es dalam jumlah besar yang hanya dapat ditemukan di hutan salju terlarang. Dia mengumpulkan harta dalam jumlah besar dan membaginya secara merata dengan Li Hao Ji. Saat dia hendak pergi, si ngasalju wilayah surgawi muncul dari pagoda 6 Jalan Suanhuang setelah mendapat izin. Tuan, seharusnya ada esensi jiwa asal yang berisi kekuatan dunia di bawah istana es naga bumi 9 segmen. Dia menyegelnya di kedalaman istana bawah tanah dan menyembunyikannya dengan udara dingin. Sulit untuk merasakannya. Menurutku juga begitu. Bagaimana mungkin Big Goblin sekuat itu tidak memiliki harta karun yang tiada taranya? Biarkan aku merasakannya. Karena itu adalah esensi asal, aku seharusnya bisa merasakannya. Dia segera melepaskan energi asal alam Zuotian dari tubuhnya, menembus lapisan demi lapisan ke dalam es istana bawah tanah. Segera, sumber energi dunia merasakan aura serupa, tetapi tidak terlalu kuat. Setelah mencoba menyerapnya, ia jelas bisa merasakan adanya pembatasan. Dia memerintahkan singa salju lapangan surgawi untuk melindungi para wanita sementara mereka berdua menghancurkan lapisan es dan dengan paksa mencari pesona di bawah. Sekitar 2 jam. Di dunia es bawah tanah yang kedalamannya lebih dari 300 kaki, sebuah penghalang muncul di depan keduanya. Gambar ilahi jade Anulus menunjukkan kekuatannya dan dengan cepat menemukan titik terlemah dari penghalang tersebut. Ia kemudian menyerap kekuatan dunia di tubuh Sufang dan menyatukannya dengan udara dingin 9 yin, membentuk udara dingin yang melampaui ketinggian penghalang. Udara dingin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh 9 segmen naga bumi. Dengan suara retak, penghalang selebar 3 meter itu disegel dan diubah menjadi es. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, lapisan es itu pecah, dan lubang selebar 3 meter muncul di penghalang. Keduanya terbang ke penghalang dan melihat dua batu aneh di dalam es. Salah satunya adalah esensi jiwa asal yang Sufang kenal, dan yang lainnya adalah fena es yin ekstrim. Meski panjangnya hanya satu kaki, namun tetap saja sangat mengejutkan. Li Hao Ji tidak tahu dari mana kedua harta karun ini berasal, tapi dia juga merasa hal itu tidak terbayangkan. Sufang mengeluarkan dua batu aneh itu. Esensi jiwa asal panjangnya hampir 2 meter. Sufang menyerahkan fena es yin ekstrim kepada Li Hao Ji. Saudara Li, saya tidak akan sopan dengan esensi jiwa asal. Anda dapat menyimpan fena es yin ekstrim ini. Ini adalah harta tertinggi untuk budidaya jiwa yang. Kebetulan jiwa yang Anda istimewa. Saya kekurangan harta budidaya tipe jiwa primordial. Fena es yin ekstrim. Saat Li Hao Ji meraihnya, kekuatan misterius yang dapat memadatkan jiwa yang miliknya berasal dari permata sepanjang satu kaki. Itu memang harta karun tertinggi. Pada saat ini, Sufang melihat sekeliling penghalang dan menemukan beberapa batu dingin khusus. Semuanya kelas atas dan dia juga membawanya ke tangannya. Esensi jiwa dunia dipadatkan dari energi dunia alam Zuotian. Dengan harta ini, energi dunia alam Zuotian di tubuh saya pasti akan meningkat banyak. Setelah keduanya memastikan bahwa tidak ada harta karun lainnya, mereka segera meninggalkan gua es bawah tanah. Ketika mereka sampai di istana naga bumi, mereka bisa merasakan ada banyak goblin besar yang bersembunyi di kegelapan. Jika big goblin itu benar-benar datang, mereka berdua tidak akan mampu melawan begitu banyak orang. Dengan singa salju wilayah surga yang memimpin, mereka berdua melindungi tujuh wanita saat mereka meninggalkan dunia bawah tanah. Ketika mereka mencapai permukaan, Sufang meminta singa salju wilayah surga melindungi ketujuh wanita itu hingga mereka mencapai pinggiran hutan untuk memastikan keselamatan mereka. Sufang dan Li Haoji berkultivasi di dataran salju selama beberapa waktu sebelum singa salju wilayah surga kembali. Li Haoji bertanya dengan cemas, Saudara Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa selalu tinggal di hutan salju terlarang ini, bukan? Saya juga mengambil langkah demi langkah. Paviliun Suanfe dan sekte penyegel abadi pasti akan mencari saya di alam Zhuotian. Jika kita pergi ke alam Tianhu sekarang, tidak akan cocok untuk berurusan dengan alam lama. Monster Tot Saya percaya bahwa Monster Tot tua jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada sembilan segmen naga bumi. Kami tidak memahaminya sama sekali. Bagaimana kalau begini, kita akan meninggalkan alam Zhuotian dulu dan pergi ke planet Kilian atau alam hutan untuk berkultivasi secara rahasia. Ketika situasinya tidak setegang sekarang, kita akan pergi ke alam Tianhu untuk menghadapinya. Kodok Monster tua Terima kasih banyak. Li Haoji pun menyetujui saran Sufang. Berdengung. Saat mereka terus berkultivasi, jimat rune lain di tubuh Sufang mengalami beberapa gerakan. Li Senior ada di sini. Jimat rune adalah milik Li Zixing, dan itu mentransmisikan pikiran Li Zixing. Li Zixing. Dia baru saja tiba di alam Zhuotian. Senang sekali dia datang. Dia seharusnya tahu tentang pergerakanku di alam Zhuotian. Dia segera membawa Li Haoji keluar dari hutan salju terlarang. Li Haoji tahu bahwa itu adalah Li Zixing dan merasa lebih nyaman. Dua jam kemudian, mereka berdua baru saja meninggalkan benua badai salju. Ketika mereka berada jauh di langit, Li Zixing menggunakan kecepatan teleportasi untuk terbang secara akurat dari Cakrawala. Ketika Li Zixing melihat Sufang, tatapannya menjadi tertuju. Saya baru tahu tentang masalah Anda. Setelah berdiskusi dengan Master Sekte, dia meminta saya datang ke alam Zhuotian untuk mencari Anda. Kali ini, saya hampir mati di tangan dua sekte besar. Sufang menghela nafas. Saya juga tidak menyangka. Singkatnya, saya tidak akan bisa tinggal di sekte penyegel abadi lagi. Dua faksi besar sekarang mencari saya kemana-mana di alam Zhuotian. Mereka ingin menangkap saya sehingga mereka bisa dapatkan gerbang Sianza di masa depan. Aku baru saja memikirkan kemana harus pergi selanjutnya. Sebelum saya datang, saya juga berdiskusi dengan Master Sekte. Kami mengatakan bahwa Anda dapat langsung bergabung dengan Sekte Dewa Lima Racun. Master Sekte akan memberi Anda posisi wakil Master Sekte. Namun, Master Sekte kemudian mengatakan bahwa itu adalah baiklah. Masalah Sekte Ilahi akan ditangani oleh muridnya, Saudari Yu. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk mendirikan faksimu sendiri, seperti pergi ke dunia kedaulatan manusia. Bangun faksi. Ekspresimu sepertinya tidak bisa membentuk faksi. Saya hanya seorang murid sebelumnya. Bagaimana saya bisa tiba-tiba membentuk sebuah faksi? Saya juga setuju dengan saran Master Sekte. Anda bukan lagi seorang kultifator biasa. Murid dao terhormat dari Sekte Penyegel Abadi mana. Anda adalah seekor naga. Kolam seperti milik mereka tidak akan mampu menahan Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah bisa bertarung melawan ahli seperti Grand Elder Xiao Yun dan Hairless Grandma. Anda sudah memiliki kualifikasi untuk membentuk faksi. Bangun faksi. Dengan penjelasan rincin dan dorongan terus-menerus dari Lizzie Xing, Su Fang merasa seolah-olah awan telah terbelah dan menampakkan langit. Bentuk faksi. Itu memang mungkin, dan itu tidak menjadi masalah. Itu sudah cukup untuk membentuk faksi kelas 2. Apalagi setelah bergabung dengan dunia kedaulatan manusia. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai penguasa dunia sejati, dia masih memiliki kualifikasi untuk membentuk sebuah faksi. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan bantuan dari Sekte 5 Racun Ilahi. Lizzie Xing melanjutkan, Bukankah kamu selalu menjalankan bisnis pemurnian pil secara diam-diam? Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk mendirikan faksi. Kamu dapat memurnikan pil secara terbuka. Pil dapat memperkuat fondasi faksi dalam waktu singkat. Titik. Kamu sudah memiliki dasar yang bagus. Pil impotensi dan pil pemulihan perebutan kehidupan. Anda masih perlu menyempurnakan lebih banyak pil. Saya pikir mendirikan faksi lebih awal lebih baik daripada terlambat membangunnya. Ini seperti berkultivasi. Anda harus melakukannya sedikit demi sedikit. Jika tidak, jika Anda membentuk faksi kelas 1 di masa depan, itu akan sulit untuk dikelola. Senior benar. Lalu kemana aku harus pergi? Begitu aku membentuk faksi, Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Swan V tidak akan melepaskanku. Selain itu, alam hutan juga tidak akan melakukan hal yang sama. Jika anak bintang tujuh kembali dan mengetahui hubunganku dengan senior, dia juga tidak akan melepaskan seniornya. Sangat mudah untuk menemukan tempat. Jika alam surga Zuo tidak berfungsi, maka Anda dapat pergi ke planet Cilian, zona Beichen, atau alam Kabut Roh. Ketiga dunia kecil itu sangat dekat dengan alam surga Zuo. Jika Pavilion Swan V dan Sekte Penyegel Abadi ingin berurusan denganmu, mereka harus melewati dua dunia kecil itu. Dunia kecil itu tidak akan membiarkan mereka menyerang. Kalau begitu sudah diputuskan, kita akan pergi ke dataran meteorit dulu, lalu memilih dunia kecil. Li Zixing datang pada waktu yang tepat kali ini. Dia telah menunjukkan arah baru bagi Su Fang. Dengan menggunakan cincin tata ruang instan, mereka bertiga memasuki ruang angkasa dalam sekejap mata. Benua Cakrawala Merah, dataran meteorit yang dekat dengan kota Dayuan. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di kedalaman dataran meteorit. Setelah memasuki penghalang, Raja Iblis Tertinggi, Luan Mo, Mo Feng Jun, dan ahli lainnya menyambut mereka di istana bawah tanah. Li Hao Ji melihat banyaknya ahli dan aroma esensi ramuan yang menakjubkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya tidak menyangka saudara Su memiliki markas rahasia seperti itu. Itu hampir merupakan faksi kelas tiga. Li Zixing tidak berpikir demikian. Beberapa ahli mengumpulkan semua pelayan. Jumlahnya hampir seribu. Setelah menghitungnya, Su Fang melepaskan pagoda enam jalan Suan Huang dan menyedot semua orang ke dalam lingkaran spasial. Semua pelayan berada di bawah kendali Gu Shizen. Mo Feng Jun, Raja Iblis Tertinggi, dan Luan Mo menjadi tangan kiri dan kanannya. Raja Iblis Tertinggi dan Luan Mo juga memasuki lempeng darah Iblis sejati dan mengambil kesempatan untuk mengolahki dunia bawah hin. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Jiang Yi menjaga penghalang dan menggunakan kemampuan ilahi yang besar untuk mengubur istana bawah tanah. Mereka bertiga dengan cepat terbang keluar dari alam surga Zuo dan memasuki kapal surgawi. Tidak lama kemudian, mereka bisa melihat planet Kilian, zona Beichen, dan dunia Kabut Roh. Su Fang berkonsultasi dengan Li Zixing, saya memiliki koneksi dengan salah satu keluarga tambang, Clan G. Senior, apa pendapat Anda tentang menemukan tempat pelatihan di planet Kilian? Jika Anda mendirikan dojo di sana, pameran akan dibatasi dalam banyak hal. Saya pikir alam bintang utara dan alam Kabut Roh adalah yang terbaik. Keduanya adalah alam budidaya kecil. Ayo pergi ke alam Kabut Roh. Saya punya dua teman lama di sana, dan mereka memiliki hubungan baik dengan kami. Mereka dulunya tidak dipenjara di gerbang Siansa, dan kami sering pergi ke alam kecil yang jauh untuk berlatih. Mereka juga memiliki banyak koneksi di alam Kabut Roh. Mari kita lihat dulu. Dunia Kabut Roh juga seharusnya memiliki beberapa perusahaan dagang dari sekte penyegel abadi dan pavilion Suanfe. Tapi itu tidak masalah. Anda belum pernah ke dunia Kabut Roh. Keseluruhan kekuatan budidaya di sana masih harus melalui alam surga Zuo. Li Zixing menunjuk ke sebuah planet di tengah. Dunia Kabut Roh. Kapal surgawi segera terbang menuju dunia kecil. Selama ini, Li Zixing memperkenalkan banyak pengetahuan tentang dunia Kabut Roh. Su Fang secara bertahap memahami dunia kecil yang tidak diketahui. Li Zixing juga memiliki peta dunia Kabut Roh. Dunia Kabut Roh tidak buruk. Dari sini ke alam surga Zuo, hanya perlu waktu tiga hari dengan kapal surgawi. Jika kita menggunakan pintu mistik, kita bisa sampai di sana dalam beberapa jam. Ini juga akan memudahkan saya untuk kembali ke alam surga Zuo kapan saja. Ada keuntungan lain. Saya juga bisa pergi ke planet Kilian secara langsung dan bekerja sama dengan klan G. Su Fang sangat merindukan dunia Kabut Roh. Faktanya, dia ingin membangun kekuatan. 582. Tidak lama kemudian, mereka berhasil memasuki dunia Kabut spiritual. Terakhir kali mereka pergi ke dunia Wutan bersama Li Zixing, keduanya mengalami badai galaksi. Setelah memasuki dunia Kabut spiritual, mereka pertama kali merasakan energi spiritual langit dan bumi. Jumlahnya memang jauh lebih banyak daripada Cilian Star. Dibandingkan dengan dunia Zuo Tian, hampir sama. Tentu saja, ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia Wutan, dunia primordial abadi, dan dunia dewa primordial. Li Zixing membawa mereka berdua dan terbang melintasi dunia Kabut spiritual. Dunia Kabut spiritual juga terdiri dari banyak benua. Ada lebih banyak benua daripada dunia Zuo Tian. Benua terbesar adalah benua bulan mistik, benua subur, benua abadi yang jatuh, benua seratus setan, dan kegelapan abadi. Selain lima benua tersebut, banyak juga benua kecil di perairan. Mereka bertiga melakukan perjalanan ke benua bulan mistik dan benua abadi yang jatuh. Mereka melihat banyak asosiasi pedagang dan penggarap yang akrab. Misalnya, Sekte Penyegel Abadi, Sekte Bintang Ziwei, Paviliun Suanfei, Sekte Abadi Musim Semi Abadi, dan Sekte Pedang Tratai Hijau dari dunia Wutan. Sebenarnya mereka sudah tidak asing lagi dengan benua asing ini. Itu juga merupakan dunia budidaya kecil. Ada juga berbagai vaksi dari dunia kecil lainnya. Bahkan Sekte Dewa Tertinggi memiliki vaksi di dunia Kabut spiritual. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga tiba di benua subur. Benua kaya subur adalah tempat yang sangat istimewa untuk bercocok tanam. Sebagian besar vaksi di sini memurnikan dan menjual peralatan. Ada juga asosiasi pedagang besar. Setiap vaksi di sini memiliki fondasi yang kaya. Oleh karena itu, tempat ini disebut benua subur. Sederhananya, mereka kaya. Seberapa kayakah mereka? Di beberapa kota di benua ini, terdapat pembulu darah spiritual di bawah jalanan. Banyak bangunan yang terbuat dari batu roh bermutu tinggi, batu mulia, dan batu langka. Dibandingkan dengan dunia Zhuotian, selain dojo vaksi, bagaimana kota-kota itu bisa dibandingkan dengan benua subur. Pada malam hari, benua ini seperti kota yang terbuat dari mutiara. Menurut perkenalan Li Zixing, di berbagai benua di dunia Kabut roh, seperti benua bulan mistik dan benua abadi yang jatuh, terdapat banyak kultifator yang saleh. Ada juga banyak sekte yang kuat, seperti benua seratus setan dan kegelapan tanpa batas. Satu adalah wilayah yang diperintah oleh ras iblis, yang lainnya adalah dunia yang diperintah oleh iblis dao, keduanya adalah tempat di mana para pembudidaya berkembang. Hanya benua subur. Namun, itu bukanlah tanah suci bagi para penggarap sejati. Ini adalah tempat di mana para penggarap tidak berani bertindak sembarangan. Sebagai dunia kecil, benua subur yang berlimpah adalah kota pengumpulan harta karun yang paling terkenal. Di sini, seseorang dapat membeli dan menjual apapun yang diinginkannya. Setiap vaksi di benua kaya subur, meskipun itu adalah vaksi kecil, didukung oleh ahli yang tiada taranya. Benua kaya subur juga memiliki vaksi-vaksi yang mengembangkan diri dari delapan dunia kecil, yang telah mendirikan berbagai kamar dagang di sini. Benua kaya yang subur dikenal sebagai kota pengumpulan harta karun. Itu jelas merupakan tempat paling makmur di dunia kabut roh. Jika seseorang ingin menimbulkan masalah di sini, vaksi mana yang akan membiarkan pihak luar merusak keseimbangan di sini? Su Fang dan Li Hao Ji mengikuti Li Zixing dan melihat segala macam harta karun. Ada berbagai macam hal aneh, seperti batu kuning mendalam dan batu giok asal yang mereka cari di masa lalu. Bahkan Origin Essence bisa dibeli jika mereka mau. Setelah mengenal tempat tersebut, mereka bertiga datang ke sebuah restoran untuk beristirahat. Memilih tempat duduk di dekat jendela, Li Zixing memperkenalkan kamar dagang besar setinggi enam lantai. Ini adalah pavilion kilin di benua kaya subur. Ini adalah salah satu vaksi terkuat di benua ini. Ini juga merupakan vaksi yang mengembangkan diri dan juga menjalankan semua jenis bisnis. Kamar dagang kilin ini adalah salah satu pintunya. Pavilion kilin terutama menjual pil, jadi menurutku Anda bisa belajar dari pavilion kilin saat Anda mendirikan vaksi Anda. Pavilion Kilin Su Fang dan Li Hao Ji melihat keluar. Mereka masih bisa melihat sebagian situasi di aula lantai enam. Sedangkan untuk pelanggan di jalan utama, mereka praktis saling menginjak kaki dan saling mendorong. Bisnisnya sangat bagus. Su Fang dengan tidak sabar berkata, Senior, tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita pilih wilayah dan membentuk vaksi kita. Kami terutama akan menjual pil afrodisiak. Di masa lalu, sekte penyegel abadi menjualnya atas nama kami. Sekarang, kami punya memasuki dunia kabut roh, planet Cilian, zona Bechen, dan dunia kecil lainnya. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memulainya. Li Zixing berkata, Baru saja, saya diam-diam berkomunikasi dengan kedua teman itu. Mereka menyarankan agar kita tidak membentuk vaksi kita di benua kaya subur. Ini karena sudah ada banyak vaksi dan kamar dagang di sini. Tidak mungkin untuk masuklah. Jika kita bersikeras untuk mendirikan vaksi kita di sini, itu akan sama dengan banyak vaksi yang menentang kita. Tidak mungkin untuk mendirikan vaksi kita dengan lancar. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan peta. Peta tersebut menunjukkan koordinat rincin dari benua kaya subur. Li Zixing menunjuk ke benua besar dan kecil yang mengelilingi benua kaya subur dan berkata, pulau-pulau di sekitarnya dan benua kecil juga memiliki vaksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka semua adalah vaksi kelas 2 dan kelas 3. Jika kita mendirikan vaksi kita di sini, benua kaya subur tidak akan ikut campur. Kami akan memilih salah satu dari mereka dan langsung merebutnya. Hampir tidak ada pulau tak berpenghuni di sini. Semuanya ditempati oleh para ahli dan vaksi. Tidak buruk untuk mendirikan vaksi di dekat benua kaya subur. Jaraknya sangat dekat, dan kita bisa langsung datang ke benua itu untuk menjual pil afrodisiak. Junior ini juga ingin mendirikan vaksi di benua kaya subur. Dengan cara ini, dengan vaksi yang tak terhitung jumlahnya di benua ini sebagai kedok, pavilion suanfe dan sekte penyegel abadi tidak akan berani berurusan secara terbuka denganku. Aku sudah memikirkan kekhawatiranmu. Sebenarnya, jika saatnya tiba, kita hanya perlu pergi menemui penguasa benua kaya dan subur dan membeli sebidang tanah darinya dengan harga tinggi. Kamar dagang. Ini karena selama Anda membangun vaksi Anda di benua kaya yang subur, ahli tak tertandingi ini akan melindungi Anda. Penguasa Benua Yang Kaya Dan Subur Nama ini, Penguasa 6 Benua Subur Keingintahuan Sufang terguncang oleh penyebutan seorang ahli yang tiada taranya. Penguasa Benua Kaya Dan Subur adalah ahli yang tiada taranya. Berdasarkan perhitungan saya, usia kultifasi orang ini kemungkinan besar telah melampaui penguasa 5 racun. Tidak mungkin. Bagaimana para penggarap biasa bisa hidup lebih dari 100 ribu tahun? Apalagi 100 ribu tahun, bahkan 10 ribu tahun adalah keajaiban. Para tetua agung itu adalah barang antik kuno yang sebenarnya. Itu karena penguasa Benua Kaya Dan Subur adalah murid dari master realem dunia kabut roh. Li Hao Ji terkejut. Tidak heran. Jadi dia adalah murid realem master. Dengan kekuatan dan status seperti itu, dia adalah tiran lokal di dunia kabut roh. Li Zixing melanjutkan, Penguasa Benua Kaya Dan Subur adalah penguasa benua ini. Setiap vaksi yang ingin menginjakan kaki di benua ini harus melalui dia. Itu berarti penguasa Benua Kaya Dan Subur ini adalah orang terkaya di dunia kecil ini. Su Fang menghela nafas. Penguasa Benua Kaya Dan Subur ini adalah seorang yang kikir. Jadi selama kita mendapatkan persetujuannya, kita bisa mendirikan kamar dagang di benua ini. Pada saat itu, Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Suanfe harus mewaspadai penguasa Benua Kaya yang subur. Bahkan jika Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Suanfe 10 kali lebih kuat, mereka masih belum bisa mencapai penguasa Benua Kaya dan Subur. Dahulu kala, dunia kecil mempunyai distribusi kekuatan yang berbeda. Orang terkuat di dunia kecil adalah Realem Master. Di bawah Realem Master adalah penguasa Benua Kaya yang subur. Selain itu, penguasa Benua Kaya dan Subur mengendalikan vaksi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi begitulah, dunia Zuotian dan dunia Wutan juga memiliki penguasa Benua Kaya dan Subur. Saya tidak tahu. Setiap Realem Master dunia kecil memiliki kepribadian yang berbeda. Kontrol mereka terhadap dunia kecil mereka berbeda. Mungkin mereka mengirim murid-murid mereka untuk menjadi penguasa Benua Kaya yang Subur, sementara yang lain mengirim murid mereka untuk melindungi anak di bawah umur mereka. Dunia secara rahasia. Mayoritas dunia kecil memiliki penguasa Benua Kaya Subur. Hanya saja banyak dari mereka tidak muncul di depan umum seperti penguasa Benua Kaya Subur. Kalau begitu sudah diputuskan, haruskah kita mencari pulau atau menemui penguasa Benua Kaya dan Subur dulu? Li Zixing tersenyum. Tentu saja kita harus pergi langsung menemui penguasa Benua Kaya dan Subur. Setelah mendapat persetujuannya, kita bisa membeli sebidang tanah. Baru setelah itu kita bisa membangun pijakan di sini. Jika Anda pergi dan mendirikan Faksi Anda terlebih dahulu, lalu lihat penguasa Benua Kaya dan Subur, bagaimana jika dia tidak setuju? Su Fang menepuk tasnya yang kosong. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyiapkan batu roh dan pil obat terlebih dahulu. Saudara Su, saya telah menekan beberapa Big Goblin dan memperoleh segala macam harta karun dan benda roh. Jika Anda memerlukan sesuatu, tanyakan saja, kata Li Hao Ji. Jika saya benar-benar membutuhkannya, saya tidak akan ragu. Mereka bertiga meminum teh panas terakhirnya dan meninggalkan restoran. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga tiba di pusat kota Benua Kaya Subur. Mereka memasuki kota dan menunggu di depan sebuah istana besar yang dibangun di tengahnya. Beberapa ahli keluar dari istana dan mengikuti para penjaga untuk menemui mereka bertiga. Kamu ingin bertemu dengan penguasa Benua yang Kaya dan Subur. Su Fang membungkuh. Kami ingin mendirikan kamar dagang di Benua Kaya Subur. Kami di sini untuk menemui penguasa Benua Kaya Subur. Kami mendengar bahwa kami hanya dapat mendirikan kamar dagang di Benua ini setelah mendapatkan persetujuan Tuhan. Baiklah, ikuti aku. Pakar itu menganggup dan meminta penjaga untuk membuka jalan. Mereka bertiga mengikuti sang ahli ke dalam istana. Istana itu dijaga ketat, dan semuanya adalah ahli alam kesengsaraan. Tempat ini tidak seperti istana dan tidak mewah. Tampaknya berat dan berat, dan memancarkan aura penguasa tertinggi. Sesampainya di istana, sudah cukup banyak orang yang menunggu. Jumlahnya ada sekitar seratus. Pakar berkata, tunggu di sini dulu. Anda harus mengantri. Banyak orang yang ingin mendirikan kamar dagang di Benua ini. Anda masih perlu menunggu beberapa saat. Tunggu. Pakar itu hendak pergi. Su Fang bereaksi dengan cepat dan membawa para ahli itu ke samping. Dia mengeluarkan 10 juta batu roh dan membagikannya masing-masing. Para ahli segera mengerti. Mereka tersenyum dan berkata, Betul. Kalau kita ingin mendirikan kamar dagang secepatnya, kita harus rela mengeluarkan uang. Orang-orang itu pelit sekali. Kalau kita terus menunggu seperti ini, butuh waktu setidaknya 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Para eselon atas istana punya banyak hal yang harus diselesaikan. Selain itu, setiap kali kami mendirikan kamar dagang baru, kami memiliki kontrol yang ketat. Sekarang, Benua ini tidak lagi kekurangan kamar dagang. Setelah mendapat manfaat, para ahli menemukan seorang ahli yang bertugas berpatroli. Su Fang juga memberinya beberapa manfaat. Baru setelah itu dia membawa mereka bertiga mengelilingi aula utama dan langsung ke aula belakang. Ada banyak pavilion kecil di aula belakang. Ketika mereka sampai di salah satu pavilion, mereka melihat seorang wanita duduk di dalam. Dia memegang beberapa rune yang sebenarnya dan kadang-kadang menuliskan rune yang benar di sebuah buku. Gadisku. Setelah mereka bertiga tertinggal, ahli itu pergi menemui wanita itu. Su Fang segera menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia mendengar wanita itu berkata dengan tidak sabar, jangan berlebihan ketika Anda mengambil keuntungan di masa depan. Tuan ke-6 telah memberi perintah untuk memblokir sebagian besar kamar dagang. Jika Anda menerima keuntungan dari orang lain, bagaimana jika Anda gagal melewatinya? Jika Tuan ke-6 mendengar tentang ini, kamu tahu konsekuensinya. Sang ahli tersenyum dan berkata, nyonya, kami juga melihat bahwa orang ini sangat murah hati. Dia pasti sangat kaya. Jika kamar dagang seperti itu melewati tangan Anda, Anda akan melakukan perbuatan baik. Biarkan mereka masuk. Wanita itu akhirnya setuju. Su Fang menarik kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dunia budidaya penuh dengan kebijaksanaan duniawi. Berapa banyak kultifator yang dapat menjernihkan hati dan mengejar Dao dengan sepenuh hati. Bahkan penguasa kesuburan ke-6 tidak dapat melakukan itu. Jika dia bisa melakukan itu, dia tidak akan serakah. Ketika mereka sampai di pavilion, wanita itu meminta mereka bertiga untuk duduk. Dia melirik mereka dan sepertinya melihat tingkat kultifasi mereka. Tatapannya tertuju pada Li Zixing. Anda ingin mendirikan kamar dagang? Li Zixing menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Ini temanku. Su Fang berdiri dan menangkupkan tinjunya. Saya Su Fang dari alam Zuotian. Saya pernah menerima bimbingan dari seorang ahli. Dia berkata bahwa jika saya datang ke Benua Kaya untuk mendirikan kamar dagang, saya akan menerima perlindungan dari Tuan Kenam. Saya juga akan menerima perlindungan dari Tuan Kenam. Kaya. Jadi, saya menebalkan wajah saya dan datang ke sini. Saya harap Anda dapat membuka real estate dan mengizinkan saya mendirikan kamar dagang. 583. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyanjung enam raja. Su Fang tidak percaya wanita seperti itu akan menanyakan begitu banyak pertanyaan. Alam Zuotian milik Su Fang. Wanita itu sepertinya sangat akrab dengan alam Zuotian. Dia ingin mengetahui latar belakang Su Fang yang sebenarnya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Saya seorang kultifator nakal. Untungnya, ahli di belakang saya meninggalkan landasan pemurnian pil. Tuhan, pernahkah Anda mendengar tentang pil dari alam Zuotian yang disebut pil Afrodisiak? Saya tahu tentang pil itu. Istana Kerajaan mengendalikan seluruh Benua Kaya. Banyak kekuatan alam Zuotian telah mendirikan bisnis di sini. Jika saya ingat dengan benar, pil Afrodisiak berasal dari sekte penyegel abadi alam Zuotian. Tuhan, Engkau sangat kuat. Aku mengagumimu. Alasan saya mengetahui tentang pil Afrodisiak bukan karena sekte penyegel abadi. Sekte penyegel abadi hanyalah kekuatan baru yang didirikan di alam Zuotian. Kebangkitan mereka sangat cepat. Istana Kerajaan saya menyimpan catatan harta baru dan pil yang dijual oleh setiap bisnis di Benua ini. Ada juga catatan tentang pil Afrodisiak. Sejujurnya, ahli di belakang saya adalah pencipta pil Afrodisiak ini, dan saya cukup beruntung mendapatkan izinnya untuk memahami formula pil ini. Itu sebabnya saya ingin meninggalkan alam Zuotian dan datang ke tanah berharga Anda untuk mendirikan kamar dagang yang menjual pil obat. Mendengar hal tersebut, wanita tersebut tidak langsung mengutarakan pendapatnya. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata, Kamu harus tahu aturannya. Istana Kerajaanku tahu segalanya tentang bisnis atau kekuasaan apapun. Karena kamu tidak mau mengungkapkan kekuatan di belakangmu, aku hanya bisa memintamu untuk membuktikan bahwa kamulah orangnya yang mengendalikan pil Afrodisiak. Kalau begitu sederhana saja, saya bisa langsung menyempurnakan pilnya. Dia telah menunggu kata-kata ini. Su Fang datang ke tengah. Saat ini, mata Li Haoji dan Li Zixing terbuka lebar. Mereka agak curiga Su Fang bisa memurnikan pil. Dia mengeluarkan kuali pil bermutu tinggi. Dia juga mengeluarkan berbagai macam bubuk dan dengan cepat mencampurkannya ke dalam kuali pil. Dia mengaktifkan api sejati dan mulai menyemburkan api dari telapak tangannya untuk membakar kuali pil. Dia melakukannya dalam satu tarikan napas tanpa ada gerakan yang tidak perlu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, aroma obat mulai menyebar dan menyebar ke seluruh pavilion. Akhirnya, dia mengeluarkan air roh mata air es dan mulai membersihkan rohnya. Setelah suara mendengung, dia mengambil selusin pil penguat yang dari kuali pil Su Fang dan menyerahkan semuanya kepada wanita itu. Wanita itu mengendus dan meminta seorang pelayan untuk membawakan pil afrodisiak yang telah dia siapkan. Setelah membandingkannya dengan cermat, dia bahkan membelah pil tersebut dan mencicipi sedikit bubuk dari kedua pil tersebut. Ini memang pil afrodisiak. Wanita itu menganggup dan memandang Su Fang dengan kagum, saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator bencana lapis kedua seperti Anda mampu menguasai teknik alkimia yang begitu terampil. Di dunia kabut roh ini, Anda dapat dianggap sebagai grandmaster alkimia. Tuanku, apakah Anda setuju untuk mengizinkan saya mendirikan kamar dagang? Su Fang bertanya lagi. Kamu harus mendengarkan peraturannya terlebih dahulu. Ini bukan peraturan yang aku buat, tapi peraturan yang dibuat oleh para petinggi. Jika kamu ingin membuka serikat pedagang, kamu bisa. Tapi sewa untuk setiap tahun adalah sepersepuluh dari pendapatan tahunanmu. Penjualan, apakah kamu bersedia? Sepersepuluh. Menakjubkan. Komisi yang diberikan terlalu berlebihan. Sepersepuluh, dan itu sepersepuluh dari penjualan. Dengan kata lain, istana tidak perlu melakukan apapun, dan mereka dapat mengambil satu dari setiap sepuluh pil untuk mendapatkan keuntungan. Bukankah Su Fang akan menderita kerugian besar? Sepersepuluh. Di masa depan, untuk setiap sepuluh pil yang dimurnikan, satu pil akan menjadi milik istana. Selain itu, istana akan memperoleh keuntungan bersih, sementara Su Fang harus menanggung risiko lainnya. Wanita itu sepertinya melihat sesuatu, ada alasan untuk komisi sepersepuluh. Kami menetapkan aturan berbeda untuk serikat pedagang yang berbeda. Serikat pedagang yang ingin Anda dirikan adalah menjual pil. Margin keuntungannya besar, dan Anda dapat menghasilkan mendapat untung dalam waktu singkat. Terlebih lagi, margin keuntungannya sangat tinggi. Sepersepuluh dari keuntungan digunakan untuk menukar penjualan pil. Tentu saja, itu sepadan. Su Fang bertanya lagi, tidak bisakah saya membeli sebidang real estate dan membayar biaya tertentu setiap tahun? Membeli dan menjual real estate, haha. Wanita itu mengangkat alisnya dan tersenyum, setiap bidang tanah, setiap batu, dan setiap biji-bijian di sini adalah milik Tuan Enam. Di sini, yang ada hanyalah sewa. Tidak mungkin membeli dan menjual tanah selamanya. Ini adalah aturannya. Aturannya adalah ditetapkan oleh Lord Six sendiri. Bawahan kita hanya bisa mengeksekusinya. Jika saya mendapat masalah di masa depan, atau jika serikat pedagang ditindas atau ditindas oleh vaksi besar lainnya, istana akan duduk dan menonton. Selama kamu menandatangani perjanjian dengan istanaku, maka serikat pedagangmu akan dioperasikan oleh istanaku dalam kegelapan. Komisi sepersepuluh sama dengan memastikan bahwa kamu dapat melakukan bisnis di benua ini dengan tenang. Kamu punya untuk mengetahui bahwa komisi sepersepuluh tidak dianggap banyak. Banyak serikat pedagang besar akan mengambil 2 hingga 3 persen. Baiklah. Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan Li Zixing, dan pihak lain juga memintanya untuk setuju terlebih dahulu. Setelah beberapa pertimbangan, Su Fang setuju. Wanita itu segera mengeluarkan dua lembar batu giok. Slip giok ini sangat istimewa dan tidak dimurnikan dari batu roh biasa. Dia memperkenalkan, ini adalah slip giok yang khusus dibuat oleh istana kerajaan di benua Kaya Subur. Dengan itu, serikat pedagang Anda akan memiliki kualifikasi untuk membangun pijakan di kota-kota di benua itu. Anda dan saya juga perlu menyingkat tanda yang sebenarnya dan menandatangani perjanjian. Isi perjanjian juga akan ditulis oleh kami berdua menggunakan karakter asli. Apakah Anda akan mendirikan serikat pedagang di satu kota, atau akankah Anda mendirikan serikat pedagang di semua kota? Ini membuat Su Fang bingung. Dia kemudian berdiskusi dengan Li Zixing apakah mereka harus mendirikan satu serikat pedagang terlebih dahulu atau mendirikan banyak serikat pedagang pada saat yang bersamaan. Kesulitan yang dihadapi Li Zixing adalah jumlah orang yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Dengan tenaga kerja Su Fang saat ini yang berjumlah hampir seribu orang, jika mereka memurnikan pil siang dan malam, tidak akan ada cukup orang. Mereka tidak akan mampu mengolah banyak pil dalam sehari. Namun, masih ada keuntungan membuka beberapa guild pedagang sekaligus. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memulai. Memiliki banyak serikat pedagang yang menjual pil afrodisiak secara alami akan lebih baik daripada memiliki satu. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk membuka banyak toko di seluruh kota di benua Kaya Subur. Setelah mendapat jawaban Su Fang, wanita itu bertanya, siapa nama serikat pedagang? Serikat pedagang melompat surga. Baiklah, kita akan memadatkan tanda asli bersama-sama dan mengukirnya pada lembaran batu biok. Kamu punya satu, dan istanaku punya satu. Di masa depan, serikat pedagang Leaping Heaven milikmu akan menjadi bagian dari benua Kaya Suburku. Desir, desir. Di bawah bimbingan wanita itu, Su Fang mulai membentuk segel dan memadatkan tanda sebenarnya. Dia menggambar satu demi satu tanda yang sebenarnya dan memadatkannya menjadi kata-kata. Ketika wanita itu selesai menyegelnya, kedua batu biok itu menjadi tenang. Bagian depannya bertuliskan, serikat pedagang Leaping Heaven, sedangkan bagian belakangnya bertuliskan, benua Kaya Subur. Wanita itu menyerahkan sebuah medali kepada Su Fang. Perjanjiannya sudah ditetapkan. Anda harus menyerahkan seratus juta batu roh kelas atas sebagai kredit. Seratus juta batu roh kelas atas. Permintaan yang selangit, itu bukan batu roh kelas menengah atau batu roh kelas tinggi, tapi batu roh kelas atas. Tidak ada jalan lain. Dia harus seperti ini di wilayah orang lain. Li Zixing lah yang mengatakan sesuatu yang membuat Su Fang merasa lebih baik. Di masa depan, setelah dia benar-benar menguasai dunia manusia kaisar, jika kekuatan benua Kaya Subur datang ke dunia manusia kaisar, dia pasti akan mengambil 40% darinya. Jika kamu menggigit milikku, aku akan mengambil beberapa gigitanmu lagi. Wanita itu menyuruh mereka bertiga keluar. Saya Yu Yingying, salah satu penanggung jawab istana. Di masa depan, Anda dapat menggunakan medali ini untuk menghubungi saya secara langsung. Jika Anda ingin mendirikan serikat pedagang, beritahu saya, dan saya akan mengirim orang untuk membantumu. Su Fang berbalik dan melihat sekeliling. Dia tiba-tiba membungkuk. Kupikir aku akan menemui Tuan Lu sendiri. Tuan Lu tidak akan dengan mudah menangani masalah ini. Semuanya dikelola oleh murid atau muridnya. Yu Yingying tiba-tiba tersenyum dan menyuruh mereka bertiga pergi. Li Haoji berpikir dalam hati, saya pikir dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia adalah murid dari guru benua Kaya Subur. Dia ahli yang tersembunyi. Anak-anak muda saat ini jauh lebih kuat daripada orang-orang di zaman kita. Li Zixing tertawa. Mereka bertiga meninggalkan istana dan terbang menuju tepi benua. Di dalam istana, Yu Yingying kembali ke pavilionnya dan mengeluarkan beberapa perintah. Setelah beberapa saat, sebuah pintu muncul di depannya. Itu adalah pria bertopeng berpakaian hitam. Dia segera berlutut di depan Yu Yingying. Saya sudah bertanya-tanya di dunia Zuo Tian, tetapi saya tidak menemukan seorang kultifator bernama Su Fang. Pil impotensi adalah kolaborasi antara Sekte Penyegel Surgawi dan kekuatan rahasia. Sekte Penyegel Surgawi menjualnya atas nama Sekte Penyegel Surgawi. Beberapa saat yang lalu, seorang agen rahasia dari kota Dayuan mengirim berita bahwa pil impotensi telah habis. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada kekuatan rahasia itu. Yu Yingying bertanya, apakah ada informasi lain? Meskipun agen rahasia kami belum dapat menemukan satupun penggarap yang terkait dengan Su Fang, orang yang Anda berikan kepada kami telah teridentifikasi. Dia adalah salah satu murid empat jalan yang terhormat dari Sekte Penyegel Surgawi, Fang Yue. Ceritakan lebih banyak tentang Fang Yue ini. Fang Yue telah berada di Sekte Penyegel Surgawi selama lebih dari seratus tahun. Sebelumnya, dia hanyalah murid biasa yang bahkan belum memadatkan inti emas. Namun setelah seratus tahun berkultifasi, dia menjadi salah satu dari empat jalan keagungan. Murid-murid yang terhormat. Tiga murid yang mulia dari Sekte Penyegel Surgawi semuanya luar biasa. Aku bahkan pernah melihat Pangeran Sue dan Huang Lingyao secara pribadi. Yang satu memiliki bakat surgawi, sementara yang lain memiliki fisik sunyi yang tiada taranya. Namun aku tidak tahu banyak tentang seng umur panjang. Agar Fang Yue ini menjadi murid empat jalan yang mulia, dia pasti luar biasa. Fang Yue memasuki gerbang Sekte Penyegel Surgawi, dan itu berada jauh di dalam formasi Sekte Penyegel Surgawi. Pada akhirnya, dia keluar hidup-hidup bersama seorang tetua yang telah terperangkap di dalam selama ribuan tahun. Hal itu mengguncang seluruh Sekte Penyegel Surgawi. Mungkin karena masalah ini, dia menjadi murid jalan yang terhormat. Gerbang Sekte Penyegel Surgawi adalah benda abadi misterius yang bahkan guru tidak dapat menjelaskan kualitas dan asal-usulnya. Ketika Sekte Penyegel Surgawi turun, ia mengguncang dunia kecil. Agen rahasia kami memiliki catatan yang sangat rincin tentang Fang Yue. Ternyata Fang Yue ini berduel di depan umum dengan Pangeran Sue. Pada akhirnya, mereka bertarung imbang. Dia mampu bertarung imbang dengan Pangeran Sue. Namun, baru-baru ini, Fang Yue menarik garis yang jelas antara dirinya dan Sekte Penyegel Surgawi. Tampaknya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan murid perempuan Pavilion Suanfe. Kemudian, dia mengungkapkan rahasia sebenarnya dari Sekte Penyegel Surgawi kepada dia. Murid perempuan itu kemudian memberitahu Pavilion Suanfe, menyebabkan Su Fang dikejar oleh Sekte Penyegel Surgawi dan menjadi murid pengkhianat. Hal ini menyebabkan Sekte Penyegel Surgawi dan Pavilion Suanfe melepaskan semua kepura-puran ramah. Menurut yang terbaru informasi, dua kekuatan besar saat ini sedang mencarinya di Sekte Penyegel Surgawi dan delapan jalan murid terhormat. Beri aku semua informasi tentang dia, lalu pergi dan cari tahu lebih banyak tentang dia dan pil afrodisiak. Ya, pria berpakaian hitam di dalam pintu membungkuk dan menghilang bersama pintu. Pavilion kembali normal. Yu Yingying menyerap banyak true text dari Jimat Rune. Su Fang adalah Fang Yue. Pantas saja dia datang ke benua suburku yang berlimpah. Ekspresi Yu Yingying menjadi serius. Dia segera mengaktifkan segel lain dan berkata dengan sopan, guru, murid baru saja melewati kamar dagang baru. Secara kebetulan, pelamar kamar dagang ini adalah murid dari Sekte Penyegel Surgawi yang melarikan diri dari Sekte Penyegel Surgawi beberapa waktu lalu. Fang Yue. Seorang murid dari Sekte Penyegel Surgawi datang ke wilayahku untuk mendirikan kamar dagang. Menarik, menarik. Suara seorang pria bergema dari kehampaan, ketika Sekte Penyegel Surgawi turun ke dunia kecil, banyak dunia kecil yang terguncang. Tidak ada yang tahu peralatan abadi macam apa yang menyebabkan keributan seperti itu. Sangat disayangkan bahwa Realem Lord Zhuotian kekuatannya tak terduga. Jika tidak, dunia kecil pasti sudah mengambil tindakan untuk merebut peralatan dao itu. Pikirkan cara untuk membantu Fang Yue mendirikan kamar dagang. Lebih banyak berinteraksi dengannya. Memiliki lebih banyak teman lebih baik daripada memiliki lebih banyak musuh. Ya, murid mengerti. Yu Yingying menarik kembali auranya dan menghela nafas lega. 584 Tiga sosok terbang keluar dari benua kelimpahan yang diselimuti permata. Di depan mereka ada genangan air. Tidak lama setelah memasuki perairan, mereka melihat banyak pulau dan beberapa benua kecil di kedalaman. Pulau-pulau dan benua kecil ini bukannya tidak berpenghuni. Karena mereka dekat dengan benua subur, kekuatan atau pusat kekuatan yang tidak dapat mendirikan kamar dagang mereka sendiri di benua tersebut akan memilih untuk mendirikan wilayah mereka sendiri di dekat benua subur. Benua kelimpahan tidak akan peduli. Mengapa mereka peduli? Apakah mereka takut pulau-pulau dan benua-benua kecil ini akan mencuri bisnis mereka? Mustahil. Benua kelimpahan telah lama membentuk tatanan. Ada hukum, dan istana kerajaan mengendalikan segalanya. Transaksi adil, dan tidak akan ada pembunuhan, perampokan, atau penindasan terhadap pelanggan. Namun, di pulau-pulau dan benua kecil ini, hal itu sangat normal. Bandit merajalela di mana-mana, merampas sumber daya dari faksi-faksi ini. Banyak juga petani yang berani berbisnis di sini. Menurutku pulau setan langit kecil ini sangat bagus. Tidak terlalu dekat dengan benua kelimpahan, tapi juga tidak terlalu jauh. Dikelilingi oleh pulau-pulau, dan luasnya sebanding dengan benua kecil. Ada faksi iblis di pulau setan langit kecil yang disebut sekte setan langit kecil. Rumornya adalah faksi kecil yang didirikan oleh ahli iblis dari kegelapan abadi. Mereka hanya mempunyai sejarah 10.000 tahun dan dianggap sebagai faksi kedua faksi tingkat. Sepertinya sulit untuk dikunyah. Medan pulau setan langit kecil bagus, dan luasnya lebih besar dari pulau serupa. Bahkan jika ada sekte setan langit kecil, itu bukan apa-apa. Saya tidak akan mengunyahnya. Karena saya ingin membentuk faksi, saya akan melakukannya harus berakar di dunia kabut roh dan membangun pijakan di pulau setan langit kecil. Selain itu, saya akan memiliki hubungan yang baik dengan enam penguasa kelimpahan di masa depan. Bahkan jika sekte pedang terate hijau datang, mereka mungkin tidak bisa berbuat banyak padaku, kecuali anak bintang tujuh datang sendiri. Aku mengagumi amarahmu. Ini pulau setan langit kecil. Li Zixing bergumam sambil tersenyum, aura dominannya melonjak. Karena dia ingin membentuk faksi, dia tentu saja harus memberitahu penguasa lima racun. Setelah penguasa lima racun mengetahuinya, dia ingin mengirim ahli untuk membantu dan merebut pulau setan langit kecil. Su Fang ingin menolak, tapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Penguasa lima racun sangat antusias, dan dia tidak bersikap sopan. Jika dia menolak, dia akan menyinggung perasaannya. Dengan bantuan para ahli yang dikirim oleh penguasa lima racun, mereka pasti akan berhasil merebut pulau setan langit kecil. Namun, Su Fang dan Li Zixing bukanlah orang yang ceroboh. Bersama Li Hauji, mereka menghabiskan setengah hari untuk tiba di pulau setan langit kecil. Memasuki pulau iblis, pulau raksasa ini berwarna hitam pekat. Selain kurang nyaki spiritual di sekitarnya, seolah-olah ini adalah negeri yang diperintah oleh jalur iblis. Mungkin inilah alasan mengapa disebut pulau setan langit kecil. Begitu dia memasuki pulau itu, dia melihat banyak ahli dari sekte setan langit kecil berpatroli di sekitar kota besar di pulau itu. Setiap kultifator yang memasuki kota harus menyerahkan sejumlah batu atau pilroh. Kota ini merupakan tempat berdagang. Segala jenis perkumpulan pedagang biasa dan segala jenis penjaja berkumpul di kota. Di belakang kota ada area terlarang di pulau setan langit kecil. Itu adalah dojo sekte setan langit kecil. Mereka bertiga sampai di pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal. Dari hutan, mereka bisa melihat penghalang energi iblis di belakang mereka. Mereka tidak mengira penghalang gerbang setan langit kecil begitu luas. Dia kembali ke kota dan diam-diam bertanya tentang kekuatan sekte setan langit kecil. Pemimpin dari sekte iblis surgawi kecil dikenal sebagai guru sejati iblis surgawi. Dia adalah iblis sejati tertinggi, sebuah eksistensi yang melampaui mayoritas iblis dao. Iblis sejati. Ahli dao iblis terkuat di dunia kecil. Dia kuat dan memiliki status tertinggi. Tidak perlu meragukan pengaruhnya dalam devil dao. Adapun guru sejati iblis surgawi, tampaknya setelah mendapatkan iblis sejati, kekuatannya hampir sama dengan tetua agung seperti Xiao Yun dan Dao Isuo Zen. Kekuatannya hampir sama dengan Li Zixing. Selain guru sejati iblis surgawi, sekte iblis langit kecil memiliki lebih dari 30 ribu murid. Kebanyakan dari mereka berada di alam yang baru lahir, sementara sisanya berada di alam abadi dan abadi. Ada sekitar seribu di alam bencana. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik ascen dan transformation realm, seharusnya ada beberapa lagi selain master sejati iblis surgawi. Kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat kuat karena sekte setan langit kecil dianggap sebagai kekuatan kelas dua. Setelah mengetahui situasinya, mereka bertiga menetap di kota. Mereka menunggu para ahli dari sekte lima racun ilahi tiba dan dengan cermat memahami segala sesuatu tentang pulau setan langit kecil. Saat ini, di sebuah ruangan restoran, Su Fang duduk bersila di tengah penghalang. Dia memisahkan seutas kesadarannya dan memasuki pagoda enam jalan Suan Huang. Begitu yang Naschen Sol tiba, semua komandan junior berlutut untuk menyambutnya. Gu Sizen telah mengamati penghalang itu dari samping. Di dalam penghalang, tubuh Kaisar Vermillion telah menyusut. Ketika melihat Su Fang, ia gemetar ketakutan. Kali ini, telah diberi pelajaran. Kaisar Vermillion segera berlutut. Ia tidak lagi bersikap tidak menaruh perhatian pada Su Fang. Tuan, bawahan ini mengaku kalah. Tolong jangan siksa saya lagi. Tidak, aku masih harus menyiksamu untuk sementara waktu. Kamu binatang buas, kamu berani melawanku. Aku sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhmu. Su Fang bahkan tidak melihat ke arah Kaisar Vermillion. Meskipun Kaisar Vermillion adalah keturunan dari ras dewa yang tak tertandingi, kekuatannya bukanlah yang terkuat di pagoda enam jalan Suan Huang. Yang terkuat secara alami adalah sembilan segmen naga bumi. Ketika mereka tiba di penghalang formasi lain, naga bumi sembilan segmen dengan jubah merah darah melihat Su Fang. Ia marah dan ingin menyerang, tetapi ia tidak dapat menembus penghalang. Meskipun kuat, ia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan pagoda enam jalan Suan Huang. Pagoda enam jalan Suan Huang sudah berada pada level item Dao. Kecuali sembilan segmen naga bumi menyatu dengan harta sihir yang kuat atau benda Dao, ia tidak akan mampu menghancurkan pagoda enam jalan. Su Fang juga percaya bahwa meskipun ia memperoleh item Dao, ia tidak akan dapat menggunakan seperlima kekuatan item Dao. Bahkan mungkin sulit untuk menggunakan sepersepuluh kekuatan item Dao. Tidak semua orang bisa melepaskan sepertiga kekuatan gambar ilahi jadeanulus seperti yang dia lakukan. Jika sekte roh dapat menggunakan kekuatan benda Dao saat itu, benda itu tidak akan dihancurkan oleh sekte pedang terate hijau. Naga bumi sembilan segmen, kamu adalah iblis besar yang tiada taranya. Namamu telah mengguncang seluruh alam Zuotian selama sepuluh ribu tahun. Tentu saja, kamu tidak mau jatuh ke tanganku. Namun, lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak iblis besar yang aku miliki ditekan. Bahkan bawahanmu, singa salju wilayah surga. Meski mereka tidak sekuat kamu, aku masih bisa dengan mudah membunuhmu. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Pergi. Dengan tepukan tangan kirinya, cahaya merah yang familiar keluar dari cermin. Lampu merah tampak seperti mimpi buruk. Itu muncul di depan Kaisar Vermilion dan 93 Komandan Junior, membuat mereka gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin naga bumi sembilan segmen tidak mengetahui betapa kuatnya naga itu? Saat lampu merah menyinarinya, itu persis sama seperti saat dipadamkan. Ia segera kehilangan kendali atas tubuhnya dan mengaktifkan demonic kinya. Siapa? Siapa? Sembilan api sejati muncul dan menyapu tubuh iblis sembilan segmen naga bumi. Bentuk manusianya segera meledak, berubah menjadi kelabang hitam merah sepanjang 100 meter. Benar-benar menakutkan. Sebelum tubuh iblis dapat menunjukkan kekuatannya, ia bergetar beberapa kali. Tubuh bagian bawahnya tiba-tiba membengkak, dan sejumlah besar kotoran keluar. Setelah pelepasan ini, demonic ki sembilan segmen naga bumi jelas melemah. Kotoran yang dibuang sangat menjijikan. Ada kotoran, kotoran, dan zat serupa lainnya. Secara umum, sebagian besar kotoran terbentuk dari demonic ki. Insinerasi yang dilakukan oleh biksu asal kekacauan menyebabkan naga bumi sembilan segmen kehilangan banyak ki iblis. Itu dibuang bersama dengan kotoran di tubuhnya. Proses ini dimurnikan secara paksa oleh Chaos Originsane. Ketika sembilan segmen naga bumi kehilangan kendali, ia dilucuti dengan paksa dan menyakitkan. Naga bumi sembilan segmen hidup di kedalaman hutan bersalju terlarang sepanjang tahun. Sekarang setelah berada di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, ia ditutupi dengan bau yang menjijikan dan kehilangan keagungannya. Meski kesakitan, naga bumi sembilan segmen tidak mengeluarkan suara. Kalau begitu, mengapa Sufang masih bersikap sopan? Kamu masih ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Kamu bukan raja di hadapanku, tetapi seekor binatang buas. Karena kamu bisa menanggungnya, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh iblismu dalam sebuah serangan. Beberapa ratus tahun. Jika aku menyiksamu seratus kali seperti ini, kamu akan disiksa sampai mati. Kedua kalinya, muncul di depan semua komandan junior. Namun, kali ini, Sufang dengan sengaja memperlambat chaos origin sein agar naga bumi sembilan segmen dapat menikmati keseluruhan prosesnya. Ketika kotorannya hendak dibuang, naga bumi sembilan segmen akhirnya menyerah. Sufang melucuti semua harta karunnya dan menanam segel yuan spirit. Jika dia tidak patuh di masa depan, dia bisa mengaktifkan yuan spirit seal dan membunuh yang solnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tungganganku. Dengan jentikan jarinya, lampu merah menghilang. Sambil memegang cermin di tangannya, dia melihat ke semua iblis besar dan berkata, aku telah menyegel roh primordialmu di cermin kuno ini. Mungkin aku tidak cukup kuat dan kamu bisa melawanku, tapi hanya aku yang bisa mengaktifkan kuno ini. Cermin, roh primordialmu tersegel di dalamnya dan hanya kemauanku yang bisa mengaktifkannya. Mulai sekarang, meski kamu bisa membunuh kemauanku saat aku dalam keadaan mengamuk, kamu tidak akan bisa mengaktifkan cermin kuno. Sebagai selama roh primordialmu tersegel, kamu akan selalu berada di bawah kendaliku. Menguasai. Mereka semua berlutut. Zhu Huang, sembilan segmen naga bumi, rakun terbang salju langit, singa salju wilayah surga, dan komandan junior lainnya, bahkan Gu Si Zen, berlutut dengan patuh. Tindakan Zhu Huang membuat mereka kehilangan harapan. Mereka telah melihat kekuatan cermin kuno dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu mereka lolos dari belenggu Zhu Huang dalam kesadaran mereka, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ini karena Zhu Huang telah menyegel roh primordial mereka dan menyembunyikannya di alam suci kekacauan primordial. Mereka akan dikendalikan oleh alam suci kekacauan primordial dan pada akhirnya akan dibakar sampai mati oleh cermin kuno atau sesuatu yang lain. Satu hal yang pasti, nasib mereka akan lebih buruk dari sekarang. Langkah ini merupakan tindakan drastis. Budidaya Zhu Huang terlalu lemah dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan goblin besar ini dengan kekuatannya. Suara mendesing. Kesadarannya kembali ke tubuhnya. Di saat yang sama, seorang pria parubaya berjubah merah muncul. Itu adalah wujud manusia sembilan segmen naga bumi. Tetaplah di sisiku di masa depan, kata Su Fang dingin. Ya Tuan, naga bumi sembilan segmen patuh. Selanjutnya, naga bumi sembilan segmen berjaga di luar ruangan untuk Su Fang. Bahaya apapun yang mendekat akan diselesaikan oleh Big Goblin. Setelah berkultivasi selama sebulan, kultivasi Su Fang telah mencapai alam bencana tingkat kedua. Jika ini terus berlanjut, selama ki kesengsaraan di tubuhnya mencapai puncaknya, dia akan mampu menembus ke tingkat ketiga. Mereka akhirnya sampai di sini. Li Zixing meninggalkan ruangan, Li Hao Ji juga bertemu dengan Su Fang. Segera, Li Zixing membawa sekelompok orang. Hanya ada sekitar 20 orang. Tapi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik ascen dan transformation realm. Su Fang melihat orang di depan adalah seorang wanita. Dengan menggunakan ki sejati lima racunnya, dia segera mengenalinya, Saudari Yu, mengapa kamu ada di sini? Wajah Saudari Yu tertutup, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Saya keluar untuk menyelidiki pergerakan Doi Chi dan Kekaisaran Senyuan. Kami mendengar bahwa Kekaisaran Senyuan mengirim sekelompok orang untuk meninggalkan dunia Dewa Primordial. Tampaknya mereka akan pergi ke dunia Zuotian. Salah satu dari empat Raja Agung, Kaisar Biduk Agung, bersembunyi di antara mereka. Mereka mungkin di sini untuk pohon roh Tianhu. Memikirkan hal itu, dia tidak terkejut. Guru ingin saya menyelidiki keberadaan Kaisar Gayung Agung, serta tujuan perjalanan mereka. Mungkin Sekte Ilahi saya dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Kaisar Gayung Agung. Itu suatu kebetulan. Ku rasa aku bisa menebak tujuan Kaisar Gayung Agung pergi ke Sekte Penyegel Abadi. Jika memungkinkan, setelah aku membangun kekuatan di sini, kita bisa pergi ke dunia Zuotian bersama-sama dan menghadapi Kaisar Gayung Agung. Saudari Yu mengangguk, Guru juga memiliki niat ini. Yang penting adalah Anda telah menempatkan mata-mata di samping Kaisar Besar Biduk. Membantu Anda membangun kekuatan Anda lebih penting. Kelompok Kaisar Besar Biduk baru saja meninggalkan dunia Dewa Purba. Mereka saat ini sedang berencana untuk pergi ke dunia primordial abadi. 585 Bahkan Kaisar Besar Biduk pun telah pindah. Meskipun dia belum datang ke alam Zuotian, kemungkinan besar dia datang untuk itu. Dia mungkin ingin membantu Pangeran Sue mendapatkan pohon roh labu surgawi. Bagaimanapun, dia telah membantu Putra Mahkota mencapai alam transformasi Ascendan dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ambisinya telah berkembang. Bagi orang-orang seperti Pangeran Sue, begitu mereka memiliki kekuatan, mereka akan segera memikirkan cara untuk mendapatkan pohon roh labu surgawi dan kemudian selangkah demi selangkah menjadi master realem alam Zuotian. Pohon roh labu surgawi tidak mudah untuk digabungkan. Setelah bertahun-tahun, itu belum dimurnikan atau diperoleh. Pangeran Sue mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dengan tambahan kekaisaran senyuan, hasilnya berbeda. Setelah berkumpul sebentar, kelompok itu mulai mendekati tempat latihan Sekte Setan Langit Kecil. Ketika mereka tiba di penghalang tempat latihan, mereka dengan hati-hati mengukurnya dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Mereka akan langsung menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos penghalang. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Terlepas dari murid biasa, tujuan mereka adalah untuk menangkap Dewa Sejati Iblis Surgawi. Jika mereka menangkap Master Gerbang, Sekte Setan Langit Kecil akan seperti selembar pasir lepas. Aku akan mencari lokasi penguasa Sejati Iblis Surgawi terlebih dahulu. Su Fang Fang dengan tegas menyerang dan terbang ke puncak penghalang sendirian. Dia menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya, dan pendengaran serta penglihatannya meledak. Dia juga menyiapkan kunang-kunang roh kuno. Jika Raja Iblis Surgawi yang sejati melarikan diri dan menangkap auranya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dia melepaskan akal sehatnya dari puncak Sekte Setan Langit Kecil. Tanpa gambar ilahi Jadeanulus, dengan kekuatan bencana tahap kedua, dia dengan mudah melewati penghalang tempat latihan. Sejumlah besar kastil dan pavilion batu hitam muncul di benaknya. Karena dia sedang mencari Dewa Sejati Iblis Surgawi, dia secara alami akan mencari aura terkuat. Aura puluhan ribu murid bisa dirasakan oleh Sufangda. Ini adalah persepsi mengerikan yang dia rasakan setelah melangkah ke alam bencana. Targetnya adalah aura Aschen dan Transformation Realm dengan aura bencana. Tidak lama kemudian, dia merasakan aura beberapa tokoh dikdaya misterius di dalam penghalang inti gerbang setan langit kecil. Mereka jelas-jelas ilahi dan perkasa. Dari apa yang dia rasakan, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Aschen dan Transformation Realm dari sekte setan langit kecil berada di antara tahap pertama dan ketiga. Sangat sedikit dari mereka yang mencapai tahap keempat, dan hanya sedikit yang mencapai tahap kelima. Melampaui tingkat kelima adalah tingkat budidaya yang tinggi. Begitu seseorang mencapai alam abadi bersayap tingkat tinggi, ia akan menjadi ahli dengan tingkat yang sama dengan para tetua kekuatan utama. Itu seharusnya menjadi kekuatan ilahi yang paling penting. Penguasa Sejati Iblis Surgawi memiliki aura Iblis Sejati yang khusus. Itu tidak mungkin palsu, dan ia juga memiliki sedikit energi Iblis dari buku Iblis Surgawi. Dia adalah penguasa Sejati Iblis Surgawi. Dia pasti memenuhi syarat untuk memiliki buku Iblis Surgawi. Dia memiliki aura Iblis Sejati. Jika dia Iblis Sejati, akan lebih mudah bagiku untuk menemukannya. Dia merasakannya. Setelah menunggu beberapa saat, Saudari Yutiba bersama lebih dari 20 ahli, Li Zixing, dan Li Haoji. Para murid yang berpatroli di sekte setan langit kecil tidak menyadari apapun. Setelah Li Zixing mengetahui tentang Indra Sufang, dia menganalisis. Dari apa yang kamu rasakan, budidaya Dewa Sejati Iblis Surgawi seharusnya berada di antara tahap ke-7 dan tahap ke-6 dari alam transformasi Ascendan. Dengan tubuh Iblis Sejati dan penindasan teknik Iblis, pembangkit tenaga jalan benar dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Nak, apakah kamu sudah memikirkan cara menyerang? Sufang memandang mereka. Kami akan menyelinap masuk. Senior dan aku akan menyelinap masuk. Saudari Yu, kamu tunggu di luar bersama para ahli dari sekte setan langit kecil. Jika ada ahli alam transformasi Ascendan yang mengganggu kami, belum terlambat bagimu untuk membuat suatu gerakan. Kami akan menunggu di luar. Saudari Yu langsung mengerti apa yang dipikirkan Sufang. Dia khawatir kalau para tokoh dikdaya dari sekte setan langit kecil akan mengambil tindakan. Begitu identitasnya terungkap, itu akan menimbulkan masalah, terutama sekarang Kekaisaran Senyuan sedang mencari lima sekte racun. Li Haoji juga tetap berada di luar dan menyaksikan Sufang dan Li Zixing memasuki penghalang ruang pelatihan. Setelah melewatinya, mereka sampai di bagian dalam aula pelatihan. Energi iblis ada di mana-mana, dan tertutup kabut. Disertai dengan bau darah yang mengejutkan dan aura jahat. Ini adalah wilayah sekte setan langit kecil. Sufang mengolah Kineetherworld, asap serigalan raka darah, dan buku iblis surgawi, jadi dia tidak perlu khawatir untuk menyerap Ki iblis. Dia juga memiliki sebagian Ki iblis yang tersegel di tubuhnya. Faktanya, Ki iblisnya telah melampaui Ki iblis dari sekte setan langit kecil. Dia benar-benar bisa mengalahkan dan bergabung dengannya. Di sisi lain, Li Zixing hanya bisa menggunakan pertahanan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menyentuh Ki iblis secara langsung. Ki iblis itu mengikis aura jalan benar hingga tingkat yang menakutkan. Alasan sebenarnya sama seperti yang dialami Sufang sebelumnya, menjadi gila. Metode budidaya Ki iblis sama dengan Ki sejati dari jalan benar. Namun sumber Ki iblis sangat berbeda dengan Ki sejati dari jalan benar. Sebagian dari Ki sejati jalan benar berasal dari tubuh fisik, sementara sebagian besar berasal dari esensi langit dan bumi. Porsi terakhir berasal dari pil, benda spiritual, batu roh, harta ajaib, dan sebagainya. Sebagian Ki iblis berasal dari tubuh fisik, sementara sebagian besar berasal dari cara jahat, seperti darah segar dan makhluk jahat. Proporsi esensi surgawi dao sangat kecil. Dengan demikian, ketika Ki iblis memasuki tubuh seorang kultifator jalan benar, mereka akan sangat terpengaruh. Terutama orang besar seperti Li Zixing yang akan naik ke dunia besar. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan menjadi gila. Sebagian besar dari mereka akan langsung terjerumus ke dalam jalur iblis, sementara sisanya akan dilahap pikirannya dan tubuh mereka akan meledak. Formasi sekte setan langit kecil tidak sebaik sekte penyegel abadi, jadi keduanya melewatinya tanpa hambatan. Ketika mereka mencapai kedalaman penghalang, Li Zixing dengan mudah menemukan Ki iblis terkuat yang meletus dari puncak gunung hitam. Seluruh puncak gunung memiliki dataran tertinggi, dan tidak banyak murid sekte setan langit kecil. Seharusnya itu adalah bidang dao milik Raja Sejati Iblis Surgawi. Su Fang juga merasakan bahwa tokoh besar di puncak gunung tidak diragukan lagi adalah penguasa Sejati Iblis Surgawi, karena aura iblis yang sebenarnya tidak mungkin palsu. Untuk menghadapi Raja Sejati Iblis Surgawi, aku perlu menggunakan kekuatan iblis untuk melawan iblis. Asap serigalan raka darah, segel disintegrasi iblis surgawi, dan lempeng darah iblis sejati seharusnya cukup untuk menekannya. Lalu ada yang lebih menakutkan lagi, energi Yin, dan Gui-Gui. Orang ini pasti akan jatuh ke tanganku. Li Zixing pergi ke sisi puncak gunung dan merasakan sekali lagi. Tapi Su Fang hanya menyuruh Li Zixing menunggu kesempatan untuk melukai Raja Sejati Iblis Surgawi. Dia akan tetap menjadi orang yang menghadapi serangan diam-diam. Segel disintegrasi iblis surgawi. Menggunakan buku iblis surgawi, Ki Iblis yang tersegel mulai meledak. Armor ilahi embryo daging Su Fang ditelan oleh Ki Iblis, dan energi Yin yang menakutkan perlahan-lahan muncul. Li Zixing diam-diam terkejut. Kamu bisa menjadi gila karena kamu menyerap energi Yin ini. Kamu benar-benar tidak takut mati. Meskipun energi Yin juga merupakan Ki Iblis, bahkan seorang ahli jalan iblis pun sulit untuk mengendalikannya. Kamu benar-benar beruntung karena kamu belum jatuh ke dalam jalur iblis. Dia melepaskan bayangan darah lainnya. Gui-gui, semprotkan racun darah dari bayang-bayang dan bekerja sama denganku. Hantu darah setan sejati. Itu benar-benar berguna di tangan Su Fang. Saat iblis sejati hantu darah muncul, ia hanya menatap Li Zixing, dan Li Zixing gemetar ketakutan. Ini bukan gemetar biasa, tapi ketakutan yang datang dari alam bawah sadar jalan iblis yang tidak diketahui. Hantu darah melepaskan energi Yin dan berubah menjadi cahaya berdarah, melarikan diri menuju puncak gunung. Su Fang diam-diam mengaktifkan pelat darah iblis sejati dan mendorong segel disintegrasi iblis surgawi hingga ekstrim. Dia menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk mengendalikan jiwa yang baru lahir dan mengeluarkan sebagian darinya. Ia langsung menyapu menuju puncak gunung dengan cara yang seperti hantu, mengikuti lintasan kemampuan penginderaan Su Fang. Dalam kondisi penginderaan, ia melewati puncak gunung dan penghalang. Seluruh puncak gunung dilubangi, dan sosok yang terbentuk dari pembakaran ki iblis sedang berkultivasi di ruang di dalamnya. Tuan Sejati Iblis Surgawi Berdengung! Berdengung! Di bawah kendali lempeng darah iblis sejati, ada ribuan jiwa yang baru lahir. Mereka melancarkan serangan dan berguling menuju puncak gunung. Mem! Yang Naschen Souls adalah serangan yang tidak terlihat. Mereka bisa melewati formasi biasa. Selain itu, Yang Naschen Souls milik Su Fang sangat kuat. Ketika mereka melewati penghalang dan sampai di puncak gunung, sosok di dalam sepertinya telah muncul. Dewa Sejati Iblis Surgawi secara bertahap menekan auranya, tetapi tiba-tiba, dia berubah menjadi kondisi terbakar lagi. Teman jalan iblis mana yang berani menerobos masuk ke tempat latihanku seperti ini. Membunuh! Jiwa yang baru lahir di Bukaan Ilahi Su Fang mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan mulai berputar. Suara mendesing! Suara mendesing! Ribuan Yang Naschen Souls bergabung dengan visi Su Fang dan memasuki istana bawah tanah. Saat mereka menatap Dewa Sejati Iblis Surgawi, pasukan perkasa Yang Naschen Souls menyerang. Suara mendesing! Dewa Sejati Iblis Surgawi juga menggunakan Yang Naschen Souls miliknya untuk bertahan dan menyerang. Kekuatan jiwa yang baru lahir di kedua sisi berasal dari segel disintegrasi iblis Surgawi. Mereka menyerang bersama-sama, dan istana bawah tanah dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Suara mendesing! Setelah Su Fang menganggup pada Li Zixing, dia terbang menuju puncak gunung sendirian. Gemuruh! Dia menabrak penghalang puncak gunung, dan ledakan keras datang dari dalam sekte setan Surgawi kecil. Pada saat ini, semua murid terbangun. Kamu ingin membunuhku! Di dalam istana bawah tanah. Su Fang datang ke Aula Utama dan mengaktifkan Yang Naschen Souls miliknya. Melihat kekuatannya sendiri berbenturan dengan Dewa Sejati Iblis Surgawi, dia siap menyerang lagi. Tuan Sejati Iblis Surgawi layak disebut ahli. Di bawah serangan Yang Naschen Souls yang kuat dari Su Fang, dia masih tidak terluka parah. Dia menatap Su Fang dan berteriak dengan marah. Seorang kultifator bencana tahap kedua berani menerobos masuk ke tempat latihanku. Kamu terlalu meremehkanku. Hancurkan! Jelas sekali, Dewa Sejati Iblis Surgawi melihat serangan Yang Naschen Soul yang begitu menakutkan dan berpikir bahwa seorang ahli yang tiada tarannya telah datang untuk membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah seorang penggarap bencana biasa. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan Yang Naschen Souls milik Su Fang mulai menyebar. Dia mengaktifkan Yang Naschen Soul miliknya dan menyerap semua Naschen Soul ke dalam tubuhnya. Dia memuntahkan Yin Raka Ki, dan sekitarnya terbakar dengan asap serigala neraka darah. Dia menggunakan Fire Cloud Steps dan menyerang ke depan. Teknik Tinju Gunung Setan Penguasa Sejati Iblis Surgawi juga menarik kekuatan Yang Naschen Soul miliknya dan menyerang Su Fang. Ketika aura alam kenaikannya bertabrakan dengan aura Su Fang, Tinju dengan kekuatan gunung dan sungai membombardir aura Su Fang. Meskipun ada Yin Raka Ki, itu masih hancur. Ledakan, ledakan. Su Fang terlempar. Namun, bukan Su Fang yang hancur, melainkan tempat latihan Dewa Sejati Iblis Surgawi. Seluruh istana bawah tanah mulai runtuh. Ia tidak bisa menahan serangan kedua ahli tersebut. Itu seperti sebuah toples besar yang runtuh dari bawah. Kedua ahli itu bergegas keluar dari formasi dan bebatuan yang rusak, menantang langit, lapis demi lapis. Siapa? 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 Bayangan darah tiba-tiba menerkam salah satu sosok itu. Gui-gui menyerang. Itu memuntahkan racun darah dan melepaskan Devil Ki. Itu semua adalah Ki Yin Raka. Serangan Gui-gui sangat sederhana. Cakar tajamnya menari dan meraih beberapa rune iblis yang dibentuk oleh Yin Raka Ki. Bersama dengan racun darah, inilah metode serangannya. Setelah serangkaian tabrakan. Dewa Sejati Iblis Surgawi dengan paksa mengusir Gui-gui, tapi dia terkejut. Bagaimana Sue Gui bisa begitu kuat? Sue Gui mengolah Yin Raka Ki. Suara mendesing. Flaming Cloud Wings menyebar. Bersama dengan Flaming Cloud Steps, ia menyerang penguasa Sejati Iblis Surgawi dari belakang. Perbedaan dalam budidaya terlihat jelas. Meskipun kecepatan Flaming Cloud Wings sangat mencengangkan, hal itu tidak mematahkan pertahanan Raja Sejati Iblis Surgawi. Raja Sejati Iblis Surgawi memandang Gui-gui dengan jijik. Haha, aku bertanya-tanya dari mana bocah nakal sepertimu yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi datang dan memberiku hantu darah yang begitu kuat. Aku selalu ingin membesarkannya, tapi aku tidak pernah berhasil. Sue Fang menghentikan serangannya dan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mencapai alam kenaikan tingkat pertama, tetapi dia masih tidak mampu menggoyahkan penguasa Sejati Iblis Surgawi. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, kamu tidak bisa mengambil barang-barangku. Tampaknya kamu memang kuat. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Berat, kamu masih punya beberapa keahlian. Bagus, keluarkan. Tingkatan kultifasimu tidak tinggi, tetapi kemampuanmu untuk melompati tingkatan sungguh mengejutkan. Sungguh seorang kapten dunia, sungguh seorang jenius muda. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Jika aku dapat menangkapmu hidup-hidup, aku akan menggunakan tubuhmu untuk menyempurnakan klon. 586. Kekuatan Ilahi Bawaan Tiba-tiba, aura Sufang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ekspresi Raja Sejati Iblis Langit berubah. Harta Karun Ajaib Bawaan. Kamu baru tahu. Membelanjakan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang sempurna untuk tubuh fisiknya. Saat ini, kecepatan Sufang meningkat 10 kali lipat. Telapak tangan Ki Iblis yang dipenuhi ki dunia bawah gelap mengikuti Sufang saat dia menyerang Dewa Sejati Iblis Surgawi. Tepuk. Tepuk. Keduanya kembali bertukar pukulan. Kekuatan versus kekuatan. Kecepatan. Kecepatan Sufang melampaui kecepatan penguasa Sejati Iblis Langit. Jejak telapak tangan itu berbenturan dengan teknik tinju gunung Iblis milik Raja Sejati Iblis Langit. Raja Iblis Langit Sejati merasa gelisah. Penguasa Sejati Iblis Surgawi merasa gelisah. Harta karun hidupmu pastilah harta karun yang luar biasa. Mustahil. Bahkan aku tidak bisa menggabungkan harta karun sebesar itu dengan harta hidupku. Bocah yang sangat kuat. Bagus. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkan aku membunuhmu sepuasnya. Mencicit. Gui-gui menyerang dari belakang. Mencakar punggung Raja Sejati Iblis Langit. Bunga api yang menyilaukan beterbangan. Pagoda penekan langit. Sambil berpikir, Sufang menyerang dengan telapak tangan lainnya, menunjukkan jejak telapak tangan untuk menyerang terlebih dahulu. Selain jejak telapak tangan yang berbenturan dengan tinju Raja Sejati Iblis Langit, bayangan pagoda jatuh dari atas dan menyerang penguasa Sejati Iblis Langit. Penguasa Sejati Iblis Langit menghindari bayangan pagoda dan meninju Sufang. Dia juga penuh dengan Ki Iblis. Bantu Master Sekte. Pada saat ini, para ahli dari Sekte Setan Langit Kecil sebagian besar berada di alam bencana, dengan beberapa ahli alam transformasi bulu yang memimpin serangan. Namun ketika mereka tiba, Li Zixing yang bersembunyi di luar akhirnya keluar. Target Li Zixing awalnya adalah Master Sejati Setan Langit. Namun, dia sekarang dapat melihat bahwa Sufang ingin menentukan pemenang antara dia dan Master Sejati Iblis Langit. Karena Sufang bisa melarikan diri dari nenek tak berperasaan, dia yakin bisa melawan Raja Sejati Iblis Langit secara langsung. Oleh karena itu, Li Zixing mengeluarkan aura tiada taranya. Banyak lon yang terkondensasi dari truki muncul di sekelilingnya, masing-masing memegang pedang Ki. Mereka membentuk penghalang untuk menghalangi para ahli Sekte Setan Langit Kecil. Di luar gerbang Setan Surgawi Kecil. Saudari Yu melihat sejumlah besar murid Sekte Iblis muncul di sekitarnya, dan hal yang sama terjadi di dalam formasi susunan. Dia memerintahkan sekitar 20 ahli tersebut, bunuh murid-murid Sekte Abadi biasa. Lakukan yang terbaik untuk menangkap murid-murid alam jiwa yang dan alam bencana. Mereka dapat digunakan sebagai hadiah untuk perusahaan perdagangan Layuping Heavens. Dengan murid-murid Sekte Iblis ini sebagai budak, mereka juga dapat membantunya dengan cepat membangun pengaruhnya di sini. Ya, kakak Yu. Salah satu dari 20 raksasa itu memiliki kekuatan penguasa Sejati Iblis Langit, namun tak satupun dari mereka yang sombong atau merendahkan. Sebaliknya, mereka semua memiliki aura dingin. Dalam waktu singkat, mereka telah sepenuhnya mengepung Sekte Setan Langit Kecil. Ketika mereka bertemu dengan murid-murid Sekte Iblis, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Membunuh murid-murid biasa ini lebih mudah daripada membelah semangka untuk para raksasa. Di dalam, penguasa Sejati Iblis Surgawi, yang telah bertarung langsung berkali-kali, masih tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Dia tiba-tiba melihat sekeliling. Siapa kamu? Bocah. Kamu sebenarnya membawa begitu banyak ahli bersamamu. Apakah kamu mencoba menghancurkan Sekte Setan Langit Kecilku? Aku tidak punya dendam padamu. Su Fang, yang berada di bawah pengaruh Natal Divine Might miliknya, merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang yang melindunginya, dia sepenuhnya berada di atas penguasa Sejati Iblis Surgawi dalam hal serangan. Bertarung dengan Iblis Surgawi, Tuan Sejati adalah pengalaman yang menakutkan. Su Fang dengan dingin menjawab, karena aku ingin mendirikan vaksi milikku di Pulau Setan Langit Kecil ini, Sekte Penyeberangan Surga. Tentu saja, Sekte Setan Langit Kecilmu akan menghilang dari sini. Sekte Melintasi Surga, jadi kamu ingin membentuk vaksi. Huff! Aku sudah mengelola Sekte Setan Langit Kecil ini selama hampir 10.000 tahun. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil alibilah pasir hitam milikku? Penguasa Sejati Iblis Surgawi merasakan situasi di dalam dan di luar tempat latihan, dan niat membunuhnya membarah. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan sejumlah besar pasir demonikki muncul. Butiran pasir ini segera berubah menjadi bilah hitam melengkung yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Artefak Dharma Tingkat Raja, hati Su Fang bergetar saat melihat pedang hitam itu. Membelanjakan. Dewa Sejati Iblis Surgawi melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi Artefak Dharma Tingkat Raja dilepaskan oleh pedang hitam yang dikombinasikan dengan ki iblis spesialnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang di depan Su Fang. Yang menyambutnya adalah bilah pasir hitam yang tidak bisa dihancurkan dan sangat aneh. Su Fang tersenyum. Harta Dharma milikmu ini cukup bagus. Aku tidak tahu apa yang membuatmu tersenyum. Jika kamu tidak hati-hati, kepalamu akan menjadi milikku sedetik kemudian. Bila hitam Raja Iblis Surgawi melesat sekali lagi. Bang! Ejeles memblokir serangan Su Fang tepat pada waktunya. Saat bertabrakan dengan pedang hitam, kedua sisi terpaksa mundur 3 meter. Jadi kamu juga punya artefak Dharma Tingkat Raja. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan bilah pasir hitam milikku. Ini adalah harta Dharma yang pernah digunakan oleh Iblis Surgawi. Ini bukan benda Dao, tapi tetaplah Iblis yang tiada taranya artefak Jalan Iblis. Itulah yang membuatku bisa mendirikan sekte Iblis Langit Kecil di sini bertahun-tahun yang lalu. Bahkan di antara faksi-faksi yang tak terhitung jumlahnya di benua subur, sekte ini masih mempunyai pijakan. Aku tahu bilah pasir hitammu sangat kuat, tapi apa hubungannya dengan perkataanmu? Kamu bahkan tidak mengerti apa yang aku katakan. Hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu. Itu belum tentu benar. Kultifasi Anda berada pada tingkat tinggi dari alam transformasi you, dan saya memiliki harta karun kehidupan. Ketika saya menyatu dengannya, saya akan dapat melepaskan kekuatan seorang kultifator alam transformasi you dalam sekejap. Atau tingkat ketiga, meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan, kamu tidak akan mampu menembus harta karun hidupku. Di sisi lain, kamu memiliki harta dharma yang bagus, bila pasir hitam, tetapi aku juga memiliki pedang tak berujung ini di tanganku. Kualitasnya hampir sama, jadi kamu tidak memiliki keunggulan absolut. Kamu benar-benar pandai berbicara. Aku tahu, kamu hanya mengulur waktu agar ahli sejati di luar bisa datang dan membunuhku. Anda salah. Oh, jika aku benar-benar ingin mereka datang dan membunuhmu, kamu pasti sudah mati di sini. Membelanjakan. Sufang segera meraih pedang tanpa tepi. Pergelangan tangannya sangat ringan dan gesit. Kegesitan semacam ini mirip dengan saat dia mengembangkan seni bela diri dasar. Itu seperti seekor capung yang meluncur di permukaan air. Ujung pedang tanpa tepi itu bagaikan cahaya dingin yang menyentuh bilah pasir hitam. Dengan dentang, Sufang berbalik dan sekali lagi menebas bilah pasir hitam ke arah pertahanan Raja Sejati Iblis Surgawi, menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka kecepatan dan kekuatan suci Sufang begitu menakutkan. Raja Iblis Surgawi yang sejati melihat pertahanannya yang hampir hancur. Wajahnya menjadi pucat dan dia benar-benar ketakutan. Kamu, kamu, kamu. Dalam kemarahannya, dia berulang kali menggunakan bilah pasir hitam untuk melepaskan niat membunuhnya. Dengan pedang tak berujung di tangannya dan harta karun hidupnya yang melindunginya, bahkan jika penguasa Sejati Iblis Surgawi jauh lebih kuat, dia tidak bisa melukai Sufang sama sekali. Dia sudah bersiap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi ahli tak tertandingi yang beberapa kali lebih kuat darinya? Ahli di depannya kurang lebih sama kuatnya dengan Jin Changkong dan Penatua Ling Suo. Selain itu, para ahli Iblis Dao jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada para ahli yang benar. Setelah lebih dari seratus pertukaran, penguasa Sejati Iblis Surgawi masih tidak bisa melukai Sufang sama sekali. Pada saat ini, tangan kanannya tiba-tiba mengayunkan bilah pasir hitam. Roh Yuan dari gambar ilahi Giyok Anulus mengingatkannya melalui celah ilahinya, Tuhan, berhati-hatilah. Harta di tangannya bukanlah pedang. Iblis api pasir hitam. Penguasa Sejati Iblis Surgawi pertama kali menggunakan beberapa teknik tinju untuk mempersulit pedang tak berujung dan Sufang untuk melacaknya. Lalu, dia tiba-tiba menyerang ke belakang. Dengan satu putaran, bila pasir hitam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi awan hitam ki iblis yang lebarnya lebih dari 10 meter. Suara mendesing. Bersamaan dengan ki iblis, tiba-tiba ia menutupi Sufang seperti selimut. Awan hitam iblis ki dipenuhi dengan partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kualitas setiap partikel hitam telah mencapai tingkat harta karun tingkat raja. Ini adalah serangan berskala besar, dan sulit untuk dilawan. Karena terlalu banyak partikel hitam, bagaimana seseorang bisa bertahan melawannya? Sufang menggunakan fire cloud steps dan menggunakan kekuatan dunia untuk mengaktifkan harta hidupnya. Saat awan hitam menyerang, dia menghindar lebih dulu. Ketika partikel awan hitam tidak mengenai Sufang, penguasa sejati iblis surgawi terbang keluar dan mengendalikan awan hitam ki iblis yang dibentuk oleh bilah pasir hitam untuk mengejar Sufang. Untungnya, Sufang memiliki harta karun hidupnya. Selain kemampuannya sendiri, kecepatannya juga mencengangkan. Dia berada pada ketinggian yang sama dengan dewa sejati iblis surgawi. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terkena awan hitam iblis ki. Berdesir, berdesir. Tanpa disadari, hampir dua jam telah berlalu. Tiba-tiba, formasi susunan luar benar-benar hancur saat mereka berdua saling mengejar. Hanya formasi susunan luar yang tersisa. Sekilas, sejumlah besar mayat berjatuhan dari formasi susunan yang hancur. Saat Gui-Gui melihat mayat-mayat itu, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia tidak membantu Sufang menahan dewa sejati iblis surgawi dan langsung berlari untuk melahap mayat-mayat itu. Raja sejati iblis surgawi ketakutan karena guncangan yang begitu besar. Melihat sekeliling, mayat murid sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya membuat matanya merah. Sialan murid sekteku. Sekte iblis surgawi kecilmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Aku telah menyinggung kekuatan yang seratus atau seribu kali lebih kuat darimu. Sufang berhenti dan tampak seperti dewa kematian. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu sekarang, tunduk padaku dan bekerjalah untukku, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Kamu membunuh begitu banyak muridku. Bagaimana aku bisa bekerja untukmu? Jika kamu mengatakan itu, kamu akan mati di sini hari ini. Sufang tiba-tiba mendongak. Ratusan angka turun. Mereka semua adalah ahli alam transformasi bulu dengan devil ki. Orang-orang ini tidak ada di sini untuk memperkuat penguasa sejati iblis surgawi. Mereka adalah ahli dari sekte setan surgawi kecil yang telah ditindas oleh saudari Yu dan Li Zixing. Semuanya adalah ahli realam transformasi bulu. Dewa sejati iblis surgawi menatap Li Zixing dan orang-orang besar lainnya. Kalian para ahli dao yang benar bahkan lebih kejam daripada sekte iblis. Kalian membunuh 30 ribu murid sekte saya dan menindas semua ahli kami. Sufang mengejek, yang terkuat yang bertahan hidup adalah kebenaran dunia ini. Lihatlah benua yang berlimpah. Bukankah itu juga karena penguasa benua yang berlimpah menguasai dunia dan membunuh dengan tegas? Karena kamu menentang kehendakku, hanya ada satu akibat bagimu hari ini, kematian. Dasar anak nakal, kamu banyak bicara. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membalas dendam. Penguasa sejati iblis surgawi mengendalikan bilah pasir hitam untuk meningkatkan kecepatannya sekali lagi. UR, Lepaskan kekuatan ilahimu. Sufang tiba-tiba berhenti melarikan diri saat ini. Ledakan. Sejumlah besar partikel hitam menghantam pertahanan Sufang. Pertahanannya mulai hancur ketika partikel hitam menembusnya. Saat mereka hendak mengenai tubuh Sufang, kekuatan dewa tertinggi meledak dan memblokir partikel hitam dalam jarak satu kaki. Ledakan. Sufang melangkah keluar dengan fire cloud steps. Kekuatan ilahi artefak dao mengikuti kekuatan langkahnya. Itu seperti seekor gajah raksasa yang sedang menukik. Kekuatan satu langkah menghilangkan partikel hitam di depannya. Membelanjakan. Ini adalah artefak dao. Penguasa sejati iblis surgawi terkejut melihat partikel-partikel yang terbentuk dari bilah pasir hitam yang diguncang oleh kekuatan ilahi. Pedang tanpa tepi menembus pasir hitam dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, pedang itu membelah pertahanan raja sejati iblis surgawi dan menembus dadanya. Dalam satu tarikan napas, semua serangan selesai dalam sekejap mata. Raja sejati iblis surgawi memuntahkan darah dan mengertakkan gigi. Kamu, kamu, kamu membunuhku begitu saja. Apakah aku perlu berpikir untuk membunuhmu? Siapapun yang menghentikanku akan mati. Tidak ada pengecualian. Bahkan jika kamu adalah seorang imortal, aku akan tetap memenggal kepalamu. Membelanjakan. Pedang tanpa tepi tiba-tiba bergetar. Mayat raja sejati iblis surgawi meledak menjadi dua bagian. Sufang segera menyedot kedua bagian mayat itu ke dalam lempeng darah iblis sejati dan menghadiahkannya kepada raja iblis tertinggi dan Luanmo. Ada pun bila pasir hitam, Sufang memegangnya di tangannya. Setelah menimbangnya di tangannya, dia mengirimkan artefak jalur iblis ini ke tubuh Gui-Gui. Dengan senjata ajaib yang dapat mengubah penampilannya ini, sangat cocok untuk digunakan oleh Gui-Gui. 587. Bila pasir hitam bisa berubah bentuk. Tidak lama setelah memasuki tubuh Gui-Gui, ia menyatu dengannya dan berubah menjadi satu set baju besi hitam. Saudari Yudan yang lainnya sangat terkejut melihat penguasa sejati iblis langit terbunuh. Salah satu pakar sekte itu bertepuk tangan, pembunuhan yang bagus. Pukulan yang hebat. Saintes, dia sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh tokoh besar di alam transformasi bersayap sebagai kesengsaraan tahap kedua. Pantas saja pemimpin sekte itu sangat menghargainya. Kali ini, kita akan berurusan dengan Kaisar Gayung Agung. Dia pasti akan membantu kita. Dialah yang pergi ke api penyucian neraka yang mengamuk untuk menyelamatkan orang, kan? Pemimpin sekte dan orang suci juga membantunya di dunia Kaisar Fana. Dia dikelilingi oleh banyak ahli dari Kekaisaran Senyuan dan mendapatkan warisan master realem dunia Kaisar Fana. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kita telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak akan lama lagi generasi muda akan melampaui kita. Para pemimpin sekte lainnya juga kagum dengan kemampuan Sufang. Membunuh orang dari alam yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang lebih kuat darinya. Ratusan ahli alam transformasi bersayap yang ditangkap semuanya menundukkan kepala ketika mereka melihat penguasa sejati iblis langit terbunuh. Mereka kehilangan semua harapan. Li Zixing, Saudari Yu, dan Li Haoji perlahan turun ke gunung yang runtuh. Saudari Yu menunjuk ke arah Sufang, setelah memikirkannya, aku merasa para ahli dari sekte setan langit kecil tidak bisa dibunuh begitu saja. Kamu ingin membentuk faksi dan kebetulan kekurangan orang. Tentu saja, kamu bisa, aku tidak akan menerima iblis-iblis ini, tapi kamu bisa menggunakannya sebagai budak. Mereka akan sangat membantumu. Sufang memandang Saudari Yu dengan heran, kamu memberiku begitu banyak ahli. Dari nada bicara dan tatapanmu, apa menurutmu aku tidak tega berpisah dengan mereka? Aku hanya tidak menyangka. Kamu tidak memiliki pengalaman dalam mendirikan faksi, tapi senior Li dan aku memilikinya. Meskipun sekte setan langit kecil hanyalah sekte kelas dua, mereka masih memiliki banyak ahli. Sayang sekali membunuh mereka. Alam transformasi bersayap ahli adalah dasar dari faksi manapun, dan hal yang sama terjadi di sekte saya. Selain itu, Anda dapat mengendalikan ki iblis, sehingga Anda dapat menekan orang-orang ini dan menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Terkadang mudah untuk membunuh orang, tetapi sulit untuk mempertahankan mereka. Aku menghargai hadiahmu, jadi aku akan menerimanya. Dia mengagumi Suster Yu. Seperti yang diharapkan dari gadis suci dari sekte Dewa Lima Racun. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa seorang wanita bisa menjadi orang paling kuat di sekte Lima Racun Ilahi selain Master Sekte. Dia tidak sesederhana dan lemah seperti kelihatannya. Dia telah hidup lebih dari seratus ribu tahun, jadi dia punya banyak trik. Di bawah kendali para ahli sekte ilahi, Sufang menggunakan lempeng darah iblis sejati sebagai bahan dasar untuk memadatkan segel roh primordialnya sendiri. Ditambah dengan ki asli spesialnya, ia menanamkan batasan pada tubuh para ahli sekte setan langit kecil. Dengan pembatasan tersebut, Sufang dapat dengan mudah mengendalikan mereka. Setelah batasan itu dilanggar, yang soul semua orang akan langsung hancur dan mereka akan kehilangan nyawa. Semuanya, perhatikan perintahku. Segera pergi ke kota di depan, serta benteng yang sebelumnya dijaga oleh sekte iblis surgawi kecil. Kendalikan pulau iblis surgawi kecil sepenuhnya dan usir semua penggarap asing. Katakan bahwa sekte iblis surgawi kecil telah mengubah namanya menjadi sekte penyeberangan surga. Setelah ritus dao dibangun kembali, kami akan membukanya untuk dunia luar. Ada total lebih dari 200 pejuang realem transformasi bulu. Setelah mengambil kendali atas para ahli ini, dia memberi mereka perintah. Misalnya, segera kembali ke kota-kota yang dikuasai oleh sekte setan surgawi kecil dan kendalikan situasi, serta titik-titik penting lainnya di pulau itu. Mereka tidak bisa membiarkan para petani asing mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia juga membiarkan mereka mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan berita tentang berdirinya sekte penyeberangan surga. Dia juga memberi mereka banyak pil afrodisiak dan memberikannya kepada petani asing secara gratis. Ini juga bisa dianggap sebagai peluang untuk beriklan. Setelah melakukan ini, Saudari Yu membantu Sufang mulai membangun kembali penghalang ritus dao. Sekte penyeberangan surga. Inilah kekuatan yang ingin dibangun Sufang. Seluruh penghalang dao reit secara alami harus dibangun kembali. Dengan bantuan Li Zixing, Saudari Yu, dan yang lainnya, tidak hanya tidak sulit, tetapi setelah rekonstruksi, itu juga akan menjadi kekuatan kelas satu. Sufang terutama bertanggung jawab atas rekonstruksi interior ritus dao. Banyak kastil batu yang tidak tersentuh. Mereka menggunakan kekuatan magis tipe bumi untuk mengelilingi beberapa pegunungan dan hutan, membangun penghalang tipe bumi. Kemudian, mereka menggabungkan beberapa formasi ilusi dari formasi gajah spiritual delapan asal ke dalam banyak penghalang, membuat formasi internal tampak seperti memiliki ruang besar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, lebih dari seratus ribu pembudidaya asing diusir dari pulau setan surgawi kecil. Seluruh penghalang pulau itu juga mulai berubah. Ki Iblis menghilang, dan sebagai gantinya adalah penghalang ki spiritual alami dari dao yang benar. Sekitar setahun kemudian, penghalang dao reit telah sepenuhnya dibangun kembali. Bagi para ahli dari sekte Iblis, tidak mudah membangun penghalang ritus dao dalam setahun. Saudari Yu sangat berhati-hati. Dia masih memiliki para ahli yang berpatroli dengan hati-hati di pulau itu. Selama masih ada area yang perlu perbaikan, maka akan diperbaiki secara hati-hati. Pada akhirnya, Li Zixing memadatkan sejumlah besar rune untuk mengendalikan seluruh formasi dao reit dan menyerahkannya kepada Su Fang. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Su Fang untuk mengontrol ritus dao yang baru. Mereka hanya perlu memadukan rune formasi. Dengan bantuan orang yang kuat, betapapun sulitnya, hal itu akan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini membuat Su Fang untuk pertama kalinya menyadari manfaat memiliki vaksi dan sekutu. Ketika dia pertama kali merebut warisan dunia Kaisar Fana, dia tidak merasa bahwa warisan itu terlalu kuat. Sekarang, sejak dia mendirikan Heaven Crossing Party, mulai dari menyerang sekte iblis surgawi kecil hingga membangun kembali ritus dao, dia hanya membutuhkan waktu satu tahun. Jika dia melakukannya sendirian, itu akan memakan waktu setidaknya seratus tahun. Membunuh dan menekan sejumlah besar murid sekte iblis surgawi kecil akan menghabiskan sebagian energinya. Dia juga harus memulihkan diri dan berkultivasi. Hal yang paling memakan waktu adalah membangun penghalang dao raid. Berapa tahun yang dibutuhkan dia sendirian untuk menguasai pulau sebesar itu? Seratus tahun adalah angka yang dia tidak percayai. Untungnya, aku menangani hubunganku dengan sekte Dewa Lima Racun dengan hati-hati. Itu sebabnya aku mendapat panen hari ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah lamunan jika aku ingin membangun kekuatan di dunia kabut spiritual sendirian. Tidaklah cukup hanya memiliki satu sekutu. Pembangkit tenaga listrik dari alam timba langit, Muchen. Bahkan tetua agung Xiao Yun pun tidak bisa menahan auranya. Nenek tak berperasaan hanya bisa menatapnya, namun dia masih berani bersikap sombong. Jika Muchen bisa menjadi sekutuku, bukankah mungkin menghadapi teratai hijau? Sekte pedang dan kekaisaran senyuan di masa depan. Kau terlalu banyak berpikir. Perasaan yang diberikan Muchen kepadaku adalah bahwa ia bukanlah seorang tokoh dikdaya yang rakus terhadap dunia kecil. Orang seperti itu hanya bisa menjadi ahli tertinggi jika ia naik ke atas. Hanya tantangan dari dunia besar yang dapat membangkitkan gerahnya. Minat. Saya harus mengatasi masalah di sekitar saya secepat mungkin. Saya akan pergi dan melihat betapa menakjubkan perubahannya setelah Sister Bai mendapatkan warisan Raja Kekacauan. Hari-hari berikutnya, Su Fang sangat sibuk. Ini juga merupakan masalah internal yang tidak dapat diganggu oleh Saudari Yu dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Ilahi. Untuk saat ini, para tokoh dikdaya dari Sekte Ilahi sedang mengawasi Pulau Iblis Surgawi kecil. Su Fang membangun sekelompok istana di kedalaman tempat latihan. Menggunakan kekuatan superelement tanah yang mengandung kekuatan sucinya, dia membangun kembali sebuah gunung dari reruntuhan. Di puncak gunung terdapat istana. Untuk saat ini, ini adalah tempat latihan utama dari Sekte Sky Crossing. Pada saat ini, di alun-alun di puncak gunung, lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik alam transformasi bulu sedang menunggu pesanan. Ketika Su Fang keluar dari aula utama, dia membawa hampir seribu pelayan bersamanya. Mereka adalah Gu Si Zen, Yang Mulia, Luan Mo, Mo Feng Jun, Feng Xingzen, Zuo Zuo Feng, Xiao Hou Ling, Peng Yanjin, Gao Cheng, Wu Wei, dan wajah-wajah familiar lainnya. Meskipun budidaya orang-orang ini tidak tinggi, mereka semua ahli dalam alkimia. Faktanya, Sekte Sky Crossing harus bergantung pada mereka untuk alkimia. Semua orang berkumpul di alun-alun dan memanggil Sky Snow Flying Raccoon. Su Fang duduk di atasnya dan berkata, ini bukan lagi Sekte Setan Langit Kecil, tetapi Sekte Penyeberangan Langit. Kalian para pembangkit tenaga listrik dulu mengikuti Raja Sejati Setan Surgawi, tetapi kalian tidak menjadi ahli yang tiada taranya. Namun, jika Anda menjadi anggota Sekte Sky Crossing, masa depan Anda tidak akan terbatas. Saya bisa membiarkan Anda masing-masing menjadi iblis sejati tertinggi, yang merupakan kekuatan yang diinginkan oleh para penggarap iblis seperti Anda. Anda. Tiba-tiba, dengan sebuah pikiran, Roh Primordial meledak dan menangkap seorang ahli yang berada di alam transformasi bulu tingkat keempat. Pembangkit tenaga listrik itu ketakutan. Menguasai. Sufang menjentikan jarinya, dan sebuah tangan tak berbentuk meraih kepala pembangkit tenaga listrik itu. Darah iblis sejati. Bang. Setetes darah yang terbungkus energi iblis menetes ke kepala pembangkit tenaga listrik itu. Bang. Di depan lebih dari seribu orang. Tubuh pembangkit tenaga listrik itu meledak, dan dia menjerit kesakitan. Namun, selama proses ini, tanduk iblis secara bertahap tumbuh di kepalanya, dan tubuhnya mengeluarkan api iblis yang mengejutkan. Dia tampak seperti orang yang sangat berbeda. Telinganya tegak, tanduknya tumbuh, dan matanya dipenuhi kekejaman. Penampilannya yang ganas membuat 200 pembangkit tenaga listrik menjadi gila. Setan sejati. Setan sejati tertinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sufang menjadi seperti sang pencipta, maha kuasa. Dia mengubah pembangkit tenaga listrik biasa dari jalur iblis menjadi iblis sejati tertinggi. Ini adalah fisik yang hanya dimiliki oleh raja sejati iblis surgawi. Karena identitasnya sebagai iblis sejati tertinggi, raja sejati iblis surgawi dapat membangun kekuatan di pulau iblis surgawi kecil. Pembangkit tenaga listrik yang telah berubah menjadi iblis sejati tertinggi gemetar saat dia berlutut. Tuhan, kekayaanmu memenuhi surga. Pembangkit tenaga listrik realem transformasi bulu yang tersisa semuanya berlutut di depan Sufang. Guru, kami bersedia mengabdi pada guru selamanya. Kami berharap guru akan menganugerahkan kepada kami darah iblis sejati dan mengubah kami menjadi iblis sejati yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa semudah itu mendapatkan darah iblis sejati? Di dunia ini, pasti ada harga yang harus dibayar untuk semuanya. Aku punya darah iblis sejati, dan aku juga punya kitab suci iblis surgawi yang semuanya kamu ingin. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu ingin menjadi iblis sejati tertinggi? Apakah kamu ingin mengolah kitab suci iblis surgawi? Jika kamu mau, maka layani aku. Mulailah dengan sungguh-sungguh mengembangkan keterampilan alkimia kamu. Setelah kamu memberikan kontribusi, kamu akan dapat memperluas sekte penyeberangan surga. Menjadi iblis sejati tertinggi tidak akan sulit sama sekali. Aku bahkan akan membawamu ke dunia luar untuk menjadi iblis surgawi yang legendaris. Mata Sufang mengandung kekuatan seorang kultifator lingkaran besar. Oleh karena itu, ketika dia melihat kedua ratus pembangkit tenaga listrik, masing-masing matanya dingin dan dalam, seolah dia bisa melihat kedalaman hati mereka. Terlebih lagi, setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan suara iblis yang tak tertahankan hingga para petinggi, menyebabkan mereka tersihir, membuat mereka rindu untuk menjadi ahli yang telah tercerahkan menjadi iblis sejati. Kirim. Jiwa mereka yang terbelenggu sekali lagi ditanamkan keinginan untuk menjadi iblis sejati tertinggi melalui suara iblis, menjadikan Sufang satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Pertama, Raja Iblis Tertinggi dan Luan Moe menggunakan kondisi iblis sejati mereka dan melepaskan jiwa yang baru lahir mereka. Mereka mengajarkan proses pemurnian pil penguat yang kepada setiap pembangkit tenaga listrik di tempat. Pemandangan dua kultifator dao iblis yang hanya berada di tahap kesengsaraan menjadi iblis sejati tertinggi sekali lagi menarik perhatian banyak makhluk kuat. Pengejaran kekuasaan seperti ini sudah lama melahap pikiran mereka. Itu selamanya tertanam di hati mereka, tidak mungkin untuk dihilangkan. Jauh lebih mudah bagi iblis tertinggi untuk mewariskan teknik kepada iblis tertinggi lainnya. Adapun hukum dan aturan rincin dari sekte skycrossing, Sufang menyerahkannya kepada Gu Si Zen. Pengalamannya di sekte pedang trate hijau, dikombinasikan dengan beberapa pengalaman yang ditinggalkan oleh sekte setan langit kecil, dapat digunakan di sekte penyeberangan langit. Adapun para pelayan lainnya, mereka sudah mulai memasuki istana untuk menyempurnakan pil penguat yang di dalam aulah utama. Hanya ada beberapa orang. Saudari Yu, Li Zixing, Li Haoji, dan Sufang. Orang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik alam transformasi bulu tingkat keempat yang telah menjadi iblis sejati tertinggi. Dia berlutut dan menjawab dengan setia, Tuan, bawahan Anda adalah Wang Song. Saya dulunya adalah seorang tetua dari dewa sejati iblis surgawi. Bagus, kamu dulunya adalah seorang tetua, dan sekarang kamu adalah tetua pertama dari sekte penyeberangan langit. Ingat, aku bisa mengubahmu menjadi iblis sejati tertinggi, tapi aku juga bisa mengirimu ke neraka dalam sekejap. Kamu sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Pergi dan lihat apakah kekuatan lain ingin memanfaatkan sekte sky crossing. Ya, Wang Song, yang telah menjadi iblis sejati tertinggi, segera pergi. 588 Tidak lama setelah berdirinya sekte penyeberangan langit, di bawah ajaran raja iblis tertinggi dan Luan Mo, lebih dari 200 ahli alam transformasi bulu mulai menguasai alkimia. Mereka bertugas menyempurnakan pil impotensi untuk alam transformasi bencana dan bulu. Untuk memurnikan pil bermutu tinggi, mereka membutuhkan kuali bermutu tinggi dan sumber daya lainnya. Su Fang mengeluarkan banyak sumber daya dari sebelumnya, seperti air roh mata air es yang dikumpulkan di hutan bersalju terlarang, dan banyak benda spiritual lainnya untuk menyempurnakan pil impotensi bermutu tinggi. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, lebih dari 200 ahli dapat menyempurnakan sendiri pil impotensi untuk alam transformasi bulu. Su Fang juga memerintahkan Gu Shizen untuk menyembunyikan identitasnya dan pergi ke benua kaya untuk membeli kuali bermutu tinggi dan kelas raja. Yang lain terus menyempurnakan pil impotensi di Pulau Setan Langit Kecil. Pada hari ini, Su Fang datang mengunjungi Saudari Yu. Faktanya, dia datang ke sini terutama untuk menanyakan keberadaan Kaisar Besar Biduk. Saudari Yu dan ahli sekte dewa banyak membantu, jadi Su Fang juga harus memperhatikan sekte dewa. Saudari Yu berkata, Kaisar Biduk Agung masih membuat persiapan di Domain Primordial Abadi, Doichi. Menurutku sesuatu yang besar akan terjadi di Domain Zuotian. Bukankah kamu bilang kamu tahu tujuannya? Di masa lalu, ada seorang murid yang mulia dao di sekte penyegel surgawi bernama Pangeran Suhe. Mungkin Saudari Yu pernah mendengar tentang orang ini. Dia diam-diam berjalan bersama Kaisar Biduk Agung. Kaisar Biduk Agung membantunya mencapai alam transformasi bulu belum lama ini. Sebaliknya, dia sangat antusias membantu Pangeran Suhe kembali ke Domain Zuotian dan membantunya menyempurnakan Pohon Roh Labu Surgawi. Saya pernah mendengar tentang Pangeran Suhe. Saya mendengar dia adalah seorang Tuan Muda Tampan yang menggunakan Kaisar Gayung Agung sebagai orang yang ambisius. Guru pergi ke Domain Zuotian dan melihat Pohon Roh ini. Dia ingin memurnikannya menjadi harta karun, tapi dia berkata bahwa wilayah Labu Surgawi tidaklah sederhana, jadi dia menyerah. Kaisar Biduk Yang Agung begitu baik hati mengasuh Pangeran Suhe. Tidak ada orang baik yang berhati hangat di dunia ini. Saudari Yu ingin tahu apa yang direncanakan oleh Kaisar Besar Biduk. Kekaisaran Senyuan tidak pernah melakukan apapun tanpa manfaat. Ketika saya berada di Kekaisaran Senyuan, saya memanfaatkan pion yang saya tanam di sekitar Kaisar Agung Biduk dan secara tidak sengaja mengetahui tentang Kekaisaran Senyuan. Saya sangat ingin mendapatkan Gerbang Siansa. Artefak Dao Misterius itulah yang jatuh ke dunia kecil dan menyebabkan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Itu adalah Gerbang Siansa. Saat itu, Guru pergi ke Alam Zuotian demi Gerbang Siansa. Menurut Guru, ketika Gerbang Siansa turun ke dunia kecil, hal itu menyebabkan badai dan getaran galaksi yang sangat besar. Setelah jatuh ke Alam Zuotian, ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk merebut harta karun itu, tetapi mereka semua ditolak oleh Master Alam Zuotian. Realem Master itu tidak ragu-ragu untuk menutup seluruh planet, tidak mengizinkan pembudidaya asing untuk mengambil satu langkah pun. Demi Artefak Dao, dia menyegel dunia kecil. Kemudian, saya rasa bahkan Master Alam Zuotian tidak dapat mengumpulkan Gerbang Siansa. Tidak mungkin baginya untuk membelenggu Alam Zuotian selamanya. Pada akhirnya, dia melepaskan belenggu tersebut, dan banyak ahli bergegas untuk mengambil lihatlah Gerbang Siansa, namun banyak orang yang masuk, dan ku dengar tidak ada satupun yang keluar hidup-hidup. Setelah Saudari Yu menghela nafas, dia tidak bisa tidak khawatir, Kekaisaran Shen Yuan mendapat dukungan dari makhluk abadi di belakang mereka, dan mereka mengendalikan dua Artefak Dao. Sekarang, mereka sangat percaya diri dengan Gerbang Siansa. Mungkinkah mereka memiliki beberapa yakin bisa mendapatkan Gerbang Siansa? Su Fang tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Saudari Yu melanjutkan, Kekaisaran Shen Yuan terlalu ambisius. Pertama, mereka telah merencanakan selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan warisan dunia Kaisar Manusia. Sekarang, mereka sedang merencanakan Gerbang Siansa. Jika mereka benar-benar mendapatkan Gerbang Siansa, siapa di dunia kecil ini yang bisa menghentikan langkah mereka? Su Fang menahan nafas dan bertanya, Oh benar, bagaimana situasi di dunia Kaisar Manusia akhir-akhir ini. Sejak aku kembali ke alam Zotian, aku diganggu oleh masalah. Jangan khawatir. Guru selalu mengirim mata-mata untuk bersembunyi di sekitar dunia Kaisar Manusia. Kekaisaran Shen Yuan telah menghabiskan banyak upaya dan artefak Dao. Mungkin diperlukan waktu lebih dari seribu tahun untuk membantu Pangeran Ketiga menjadi Master Alam. Satu-satunya hal yang guru khawatirkan saat ini adalah jika Kekaisaran Shen Yuan mengambil tindakan drastis, Anda akan menderita kerugian besar. Tindakan drastis. Mungkinkah kerajaan Shen Yuan ingin melakukan sesuatu? Kakak Yu mengangguk. Guru khawatir mereka akan kehilangan warisan dari guru dunia Kaisar Manusia. Pada akhirnya, dengan marah, mereka akan membantu Pangeran Ketiga tanpa henti menghancurkan dunia Kaisar Manusia, menggali pembuluh darah roh, menambang pembuluh darah, dan mencari sumbernya energinya. Lalu, mereka akan menghancurkan seluruh planet dari dalam. Pada saat itu, saat kau menyatu dengan dunia Kaisar Manusia, hanya tersisa satu planet bobrok. Lalu, tak ada artinya bagimu untuk menjadi penguasa alam semesta. Dunia Kaisar Manusia. Bagaimana tindakan drastis ini? Ini jelas merupakan tindakan putus asa. Mereka menindasku karena aku tidak punya waktu. Apakah dunia Kaisar Manusia lebih penting daripada aku? Bukankah seharusnya aku membuang-buang waktuku di sini? Jangan cemas. Ini hanya kekhawatiran guru. Setidaknya untuk saat ini, Kekaisaran Shen Yuan tidak akan melakukan ini. Mereka terlalu sombong dan berpikir bahwa mereka pasti akan mendapatkan dunia Kaisar Manusia. Mereka tidak akan dengan mudah menghancurkan dunia Kaisar Manusia. Dunia Manusia Kaisar. Begitu mereka menghancurkannya, bukankah kerja keras mereka selama puluhan ribu tahun akan sia-sia? Ini adalah hal yang saling menguntungkan. Mereka yakin bahwa mereka tidak dapat memperoleh dunia Manusia Kaisar, jadi mereka akan menghancurkannya. Adapun cara memastikannya, Anda harus menunggu sampai Anda cukup kuat untuk menyatu dengan sumber energi dunia Kaisar Manusia dan menjadi realm master yang lebih kuat. Kemudian, Anda akan dapat mengendalikan kekuatan dunia kecil dan mengejarnya. Kaisar Manusia. Saya mungkin harus menunggu sampai saya melangkah ke alam Ascension. Bakatmu sangat mengejutkan. Sungguh luar biasa. Hanya dalam seratus tahun, kamu akan mampu melangkah ke alam bencana, yang mana orang lain membutuhkan ribuan tahun untuk melakukannya. Tidak bisakah kamu menunggu seratus tahun? Setidaknya aku seratus persen yakin Kekaisaran Senyuan akan memiliki kesabaran untuk menunggu seribu tahun. Menurut perkataan Saudari Yu, Su Fang mengerti. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan dunia Manusia Kaisar. Dia juga tidak perlu terburu-buru kembali ke dunia Kaisar Manusia untuk menyerap lebih banyak sumber energi dan menjadi realm master yang lebih kuat. Faktanya, alasan mengapa dia tidak pergi ke dunia Kaisar Manusia sekarang adalah karena dia terlalu lemah. Begitu dia melangkah ke dunia Kaisar Manusia, penyerapan sumber energi tidak hanya akan lambat, tetapi dia juga akan diburu oleh Kekaisaran Senyuan. Bisakah dia menyatu dengan dunia Manusia Kaisar dalam waktu singkat? Jika itu masalahnya, akan lebih baik jika kita meninggalkan dunia Kaisar Manusia dan menyingkirkan ke Kaisaran Senyuan. Begitu dia cukup kuat, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk kembali. Ini juga merupakan alasan mengapa dia kembali ke dunia Zuo Tian setelah menyatu dengan warisan Kaisar Manusia. Berdengung. Saat mereka sedang berbicara, sebuah rune meledak di tubuhnya. Saat mengeluarkannya, kesadaran Wang Zhong tiba-tiba muncul di rune, Tuan, ini buruk. Dinasti Yan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Su Fang tercengang, dan niat membunuhnya melonjak. Apa asal mula dinasti Yan? Ini adalah faksi kelas satu yang didirikan di benua Kaya Subur. Kemudian, secara bertahap menyebar ke pinggiran benua Kaya Subur dan benua lain di dunia Kabut Roh. Ada juga faksi dari dinasti Yan. Mereka adalah sebagian besar pedagang dan dijalankan oleh klan keluarga. Nama keluarga mereka adalah Wang. Omong-omong, saya juga dianggap sebagai anggota dinasti Yan. Hanya saja mereka tidak mengenali saya, seorang kultifator di Mendau. Berapa banyak orang yang mereka kirim? Mereka menempati pulau awan terapung tidak jauh dari Sekte Setan Langit Kecil. Diperkirakan mereka memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Mereka merekrut ahli di sana dan mendirikan kota perdagangan. Ketika mereka mendengar bahwa Pulau Setan Langit Kecil sedang bergerak, mereka mengirim lebih dari 10.000 ahli untuk menyerang. Yang lebih merepotkan adalah aku baru mengetahui bahwa faksi lain di dekat Pulau Setan Langit Kecil mendengar bahwa Pulau Awan Trapum dinasti Yan sedang bergerak. Mereka juga menjadi gelisah dan ingin bertarung dengan dinasti Yan. Tidak apa-apa, kamu telah melakukannya dengan baik. Saat kamu kembali, aku akan menghadiahimu buku Iblis Surgawi tingkat pertama. Terus pantau. Menyingkirkan rune itu, Su Fang sedingin patung es. Dia menggunakan kebijaksanaannya untuk mencari cara keluar dari kesulitan ini. Ada banyak faksi di sekitar Benua Subur yang berlimpah. Beberapa dari mereka berasal dari Sekte Setan Langit Kecil, sementara yang lain dikendalikan oleh faksi lain dari Benua Subur yang berlimpah. Misalnya Pulau Awan Trapum. Jika mereka tidak bisa menekannya, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di Pulau Setan Langit Kecil. Saudari Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa rencanamu? Tentu saja, kita akan menggunakan kekuatan kita untuk berbicara. Saya rasa kita harus menembak burung yang menonjol itu. Dinasti Yan adalah musuh kuat pertama yang memata-matai Sekte Penyeberangan Langit Kita. Lalu, saya akan fokus pada mereka dan menggunakan pertunjukan. Kekuatan untuk menakuti Harimau. Aku akan melenyapkan para ahli di Pulau Awan Trapung. Lalu, faksi lain tidak akan berani menyerang kita begitu saja. Ini langkah yang bagus. Sungguh unjuk kekuatan yang bagus. Selanjutnya, saya memiliki langkah yang lebih baik untuk menyelesaikan unjuk kekuatan. Apakah begitu? Saudari Yu tiba-tiba ingin mengetahui rencana penuh percaya diri Su Fang. Setelah mereka berdua membicarakan sesuatu, Saudari Yu sangat kagum. Dia memanggil para ahli dan meminta Saudari Yu menjaga Pulau Setan Langit Kecil. Su Fang dan Li Zixing diam-diam meninggalkan Pulau Setan Langit Kecil. Keduanya buru-buru bergerak menuju perairan, kecepatan mereka meningkat. Su Fang diam-diam mengaktifkan Jimat Rune. Wang Zhong, berapa lama pasukan Pulau Awan Trapung mencapai Pulau Setan Langit Kecil? Pihak lain menjawab dengan jujur, mungkin akan memakan waktu beberapa jam lagi. Ada lebih dari 10 ribu ahli, dan kecepatan keseluruhan mereka hanya akan mencapai alam jiwa yang para ahli ini tidak perlu takut, dan tampaknya mereka pasti akan mencapainya. Hancurkan Pulau Setan Langit Kecil. Setelah mendengar ini, kecepatan Li Zixing dan Su Fang meningkat lagi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di atas sebuah pulau besar. Pulau ini sedikit lebih kecil dari Pulau Setan Langit Kecil, namun karena letaknya lebih dekat dengan benua subur berlimpah, penghalang pulau ini lebih kokoh. Pulau Awan Trapung. Ini adalah vaksi yang dikendalikan oleh dinastian. Karena kamu berpikir bahwa sekte penyeberangan surga adalah orang yang penurut, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dia mulai bergerak. Su Fang mulai membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan enam jalur yang meridian di tubuhnya mulai meledak dan menyebar ke langit di atas Pulau Awan Trapung. Dia juga diam-diam menggunakan Ethereal True Comprehension. Li Zixing awalnya mengira Su Fang perlu menyerang Pulau Awan Trapung bersamanya. Namun, dia salah. Melihat Su Fang bertindak sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan akal sehatnya. Terkejut, dia berkata, seni energi apa ini? Bagaimana langit di atas pulau bisa dipenuhi energi alam murni? Awalnya, energi spiritual di atas Pulau Awan Trapung telah didistribusikan secara merata. Tapi sekarang, ternyata tidak. Sebaliknya, itu diisi dengan energi spiritual tingkat tinggi yang sebanding dengan energi sejati. Benar, pikir Li Zixing. Bocah ini telah menyerap energi dunia dari alam surga Zuo dan dunia Kaisar Fana. Dia menggunakan energi dunianya untuk mengendalikan energi alam di atas Pulau Awan Trapung. Seolah-olah seluruh langit berada di bawah kendalinya. Dia hanya berada di dalam tahap kedua transendensi kesengsaraan, tapi dia sudah bisa menggunakan energi dunia sedemikian rupa. Li Zixing kagum dalam hati. Semakin dia memikirkan pencapaian Su Fang di masa depan, semakin dia memikirkannya. Bahkan, dia mungkin melampaui penguasa lima racun. Dao pemahaman sejati etirial terletak di dalam kehampaan. Warisanku adalah dunia, dan langit adalah segudang teknik dan kemampuan ilahiku. Apa yang nyata adalah ilusi, dan apa yang ilusi adalah nyata. Dia terus menggunakan etirial true comprehension selama sekitar satu jam. Su Fang tiba-tiba merentangkan tangannya, dan sepuluh pagoda muncul di udara di atas pulau, masing-masing setinggi lebih dari 300 meter. Menakjubkan, kata Li Zixing, bertepuk tangan memuji kemampuan ilahi yang muncul entah dari mana. Apa yang sedang terjadi? Tidak bagus. Ada kekuatan ilahi yang menekan pulau itu. Sepuluh pagoda diam-diam mulai turun menuju pulau awan terapung. Pada saat ini, beberapa ahli penghalang pulau itu merasakan kekuatan ilahi dan mulai muncul. Namun, begitu mereka melihat pagoda itu turun, mereka mulai melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri kembali ke dalam penghalang. Ternyata, kembali ke penghalang adalah tindakan terbaik. Sepuluh pagoda mulai bergemuruh saat mereka mulai turun menuju penghalang, yang biasanya digunakan untuk mempertahankan pulau. RUUUMBLE Pesona Floating Cloud Island langsung runtuh, dan sepuluh pagoda bergegas masuk. Li Zixing melihat bahwa sepuluh pagoda sepertinya memuntahkan gas beracun dari pesona yang hancur. 589 Dia sungguh kejam. Melihat serangan seperti itu, Li Zixing hampir mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan di dalam hatinya. Pulau Awan Trapung berada di bawah kendali dinastian. Tentu saja, Su Fang tidak akan mampu menghancurkan seluruh Dojo sendirian. Setelah ketakutan, para ahli di pulau itu segera membentuk barisan untuk menyerang pagoda sepuluh arah. Penghalang Dojo baru mulai memblokir pagoda sepuluh arah. Seperti yang diharapkan dari vaksi besar, kekuatan keseluruhan Pulau Awan Trapung tidak sekuat sekte setan langit kecil, namun masih memiliki banyak ahli alam transformasi bulu. Para ahli ini juga berasal dari dinastian, jadi mereka pasti punya beberapa trik. Vaksi bawahan sudah memiliki dasar yang kuat. Seberapa kuatkah dinastian? Pada saat yang sama, di pulau setan langit kecil. Tuan, kamu sangat pintar. Kamu sedang menyerang Pulau Awan Trapung sekarang. Pulau Awan Trapung mengirim sepuluh ribu orang, jadi seharusnya tidak banyak ahli di sana. Di langit alam air, agak jauh dari pulau setan langit kecil. berubah menjadi kondisi iblis aslinya dan menggunakan kemampuan penginderaannya untuk berkomunikasi dengan Su Fang secara diam-diam. Dia terutama merasakan gerakan di depannya. Dia merasakan sejumlah besar vaksi, tidak kurang dari sepuluh ribu orang, bersembunyi di kedalaman alam air. Ada begitu banyak vaksi di sini, tapi mereka semua menunggu Pulau Awan Trapung keluar terlebih dahulu. Vaksi-vaksi ini biasanya tidak berani menyinggung master sejati iblis langit. Letaknya tidak terlalu jauh di alam air. Sepuluh ribu orang terbang menuju Pulau Setan Langit Kecil. Ketika mereka melihat Pulau Setan Langit Kecil dari jauh, sepuluh ribu penggarap segera melepaskan niat membunuh mereka. Haha, penguasa sejati iblis surgawi biasanya sangat kuat. Dia memiliki lebih dari 30 ribu murid dan banyak ahli. Dia bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah perairan ini. Konflik internal ini adalah waktu terbaik bagi awan terapung kita pulau untuk merebut pulau itu. Di depan adalah sekelompok ahli realem transformasi bulu. Ada seorang pria parubaya dengan bahu besar dan pinggang tebal. Dia tidak memiliki aura yang garang. Sebaliknya, dia bertubuh kekar dan tidak terlihat seperti seorang kultifator. Namun, aura yang dia keluarkan melampaui semua ahli alam transformasi bulu. Orang ini adalah penguasa pulau dari pulau awan terapung. Dia juga merupakan sosok yang kuat di alam air. Pria parubaya itu berseri-seri ketika dia melihat para ahli di sekitarnya. Saudara-saudara, mari kita bekerja lebih keras dan menghancurkan Pulau Setan Langit Kecil. Dengan begitu, kita akan dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi dinasti. Hanya masalah waktu sebelum kita meninggalkan perairan ini dan menuju ke benua kaya untuk menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan. Kami akan mendengarkan Tuhan Pulau. Kami akan menghancurkan Pulau Setan Langit Kecil dan mendapatkan pujian dari dinasti Yan. Kami akan mengikuti Tuhan Pulau ke alam air dan bekerja untuk dinasti Yan agar kami bisa pergi ke benua subur suatu hari nanti. Benar, dengan adanya penguasa pulau, kita pasti bisa menaklukkan lebih banyak pulau lagi dan menawarkannya kepada dinasti Yan. Hal ini juga akan membuat kekuatan dinasti Yan di sekitar benua subur menjadi semakin kuat. Banyak pakar alam transformasi bulu mulai membual tentang Master Pulau Awan Trapung. Aura 10.000 orang terus merobek udara, menyingkirkan lapisan awan. Mereka semakin dekat ke Pulau Setan Langit Kecil. Beberapa ahli dengan jelas merasakan pergerakan di perairan sekitarnya. Mereka dapat merasakan ada beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu orang berkumpul di kedalaman alam air. Mereka semua menatap Pulau Setan Langit Kecil. Master Pulau Awan Trapung terkekeh. Dia tahu apa yang ditunggu oleh faksi-faksi ini. Berapa banyak kekuatan yang ada di delapan perairan yang mengelilingi benua kaya subur. Namun, berapa banyak dari kekuatan ini yang seperti Pulau Awan Trapung. Berapa banyak dari mereka yang memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Mereka khawatir perselisihan internal di Pulau Setan Langit Kecil tidak akan banyak mempengaruhi gerbang iblis. Apakah mereka mampu menaklukkan Pulau Setan Langit Kecil? Jika mereka tidak bisa, apakah penguasa Sejati Iblis Langit mampu mengalahkan mereka? Jika Pulau Awan Trapung adalah garda depan dan mampu menaklukkan Pulau Setan Langit Kecil, maka kekuatan-kekuatan ini akan menyerang Pulau Setan Langit Kecil pada saat yang sama dan merebut sumber dayanya. Masih ada beberapa puluh mil lagi. Mereka sudah bisa melihat Pulau Setan Langit Kecil dengan jelas. Master Pulau Awan Trapung tiba-tiba memerintahkan, besiaplah untuk menyerang. Berdengung. Siapa yang menyangka bahwa Master Pulau Awan Trapung dan para ahli di sekitarnya akan mendapatkan gerakan yang sama dari kantong kosong mereka. Ketika beberapa ahli mengeluarkan jimat rune mereka, mereka langsung terkejut. Tuan Pulau, ini buruk. Seseorang sedang menyerang Pulau Awan Trapung saat ini dan telah menghancurkan lebih dari separuh penghalang pulau itu. Saudara-saudara yang menjaga pulau itu ingin kita segera kembali. Mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Lebih lama. Apa? Ketika Master Pulau Awan Trapung mendengar hal ini, dia juga mengeluarkan jimat runenya. Dia sangat terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Siapa? Siapa yang berani menyelinap menyerang pulau saya saat pulau saya kosong? Sialan. Semua ahli menatap ke arah Master Pulau Awan Trapung. Tuan Pulau, pihak lain akan mendobrak penghalang pulau. Jika penghalang itu benar-benar hancur, kita tidak hanya harus mengeluarkan energi untuk membangun kembali penghalang itu, kita juga harus membuang waktu. Yang lebih penting, jika penghalang itu hancur, benar-benar rusak, maka harta kita mungkin akan diambil oleh mereka. Oh tidak, harta karun. Kembali. Master Pulau Awan Trapung dengan cemas mengepalkan tinjunya. Bagaimana dia masih punya ide tentang Pulau Setan Langit Kecil? Dia melambaikan tangannya dan buru-buru memimpin 10 ribu orang kembali ke Pulau Awan Trapung. Menarik. Pulau Awan Trapung. Su Fang masih mengendalikan pagoda sepuluh arah untuk menyerang penghalang Pulau Awan Trapung. Meskipun ada ahli di dalam yang mengaktifkan penghalang untuk memblokir pagoda sepuluh arah, serangan Su Fang saat ini bukan lagi kemampuan ilahi yang normal. Itu semacam kontrol. Hanya Realem Lord yang bisa mengendalikan kemampuan tertinggi ini. Su Fang memandang Li Zixing dengan heran. 10 ribu orang di Pulau Awan Trapung bergegas kembali. Para ahli di dalam tidak dapat bertahan dan meminta bantuan mereka. Li Zixing memuji taktik pengalihan yang bagus. Memanfaatkan kekosongan Pulau Awan Trapung untuk melancarkan serangan diam-diam, itu setara dengan menyelesaikan krisis Pulau Setan Langit Kecil. Karena kita telah mencapai tujuan kita, kita harus pergi. Jika kita benar-benar menghadapinya 10 ribu orang, Anda dan saya dapat mundur, tetapi jika mereka terus mengganggu kita, kita juga akan mendapat masalah. Dari 10 orang gemuk, 9 orang kaya. Su Fang mengungkapkan senyuman licik. Apa maksudmu? Baru saja, Wang Zong memberitahuku bahwa Tuan Pulau Awan Trapung adalah seorang yang gendut. Dengan sekali lihat, aku tahu bahwa dia kaya raya. Tidakkah menurutmu Pulau Awan Trapung juga mempunyai sumber daya dalam jumlah besar yang menunggu kita? Kamu ingin merebut sumber dayanya? Karena kamu memiliki kemampuan untuk merebutnya, mengapa tidak mengambilnya saja? Pulau Awan Trapung adalah kekuatan bawahan dinastian. Aku tahu apa yang senior khawatirkan. Bukankah itu sama dengan mengambil sumber daya Pulau Awan Trapung dan harta dinastian? Apa yang perlu ditakutkan? Jika mereka ingin mengambil keuntungan dariku, aku tidak akan memanfaatkannya. Mereka, jika mereka menghormati saya, saya akan menghormati mereka 10 kali lipat. Jika mereka ingin mengambil keuntungan dari saya, maka saya akan membuat mereka kehilangan segalanya. Baiklah, kamu sekarang adalah penguasa Pulau Setan Langit Kecil. Kamu memiliki kekuatan paling besar. Dinastian adalah kekuatan besar di dunia kabut roh. Sembunyikan saja identitasmu dan jangan mengekspos dirimu sendiri. Ambil harta karun itu dan pergi. Saya mengerti maksud senior. Saya akan berhati-hati. Bahkan jika mereka mencurigai bahwa itu adalah sekte penyeberangan surga, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kami. Kami akan berbicara dengan metode kami. Aku akan membantumu. Akan sulit bagimu untuk memblokir formasi pulau itu sendirian. Aku akan menangani mereka saat kamu menyelinap ke pulau itu. Saya akan merepotkan senior. Tidak perlu ada masalah. Saya juga berharap Anda dapat memantapkan diri Anda di dunia kabut roh. Keduanya cocok. Lizzy Xing tetap di tempatnya dan mengikuti segel tangan Su Fang untuk mengendalikan pagoda sepuluh arah. Ada pun Su Fang. Dalam sekejap mata, dia menghilang seperti kepulan asap. Kecepatannya secepat kilat, dia mungkin sudah berada di dalam pulau. Formasi floating cloud island sudah rusak. Selama Su Fang menyerang dengan pagoda sepuluh arah, dia bisa dengan mudah menyelinap masuk. Bahkan jika formasinya utuh, dia masih bisa memasuki pulau itu. Harta karun itu seharusnya berada di tengah pulau di mana spirit ki paling melimpah. Tuan Pulau Awan terapung adalah orang kaya. Istananya pastilah yang paling mempesona. Mereka tiba di langit di atas pulau. Pertama, mereka melihat puluhan ahli alam Ascension memimpin ribuan ahli alam bencana dan alam yang bayi. Mereka mengaktifkan jimat rune dan menggunakan kekuatan jimat rune untuk mengaktifkan formasi pulau. Mereka fokus menangani pagoda sepuluh arah. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menjaga sarangnya? Apalagi mereka tidak menyangka akan ada orang yang masuk saat ini. Dalam keadaan normal, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya dan memasuki sarang musuh sendirian? Begitu ditemukan, mereka akan dipotong-potong. Membelanjakan. Dia langsung terbang ke tengah pulau di mana spirit ki paling melimpah. Ternyata ada juga kota di Pulau Awan terapung. Tampaknya ini adalah kota perdagangan. Banyak ahli realem imperishable dan yang infan realem berkumpul di kota. Mereka semua berasal dari Pulau Awan terapung. Mereka berkumpul dengan sungguh-sungguh. Sufang telah terbang di atas kota dan tiba di formasi di belakang kota. Sesaat kemudian, dia memasuki formasi. Ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya otoritas Pulau Awan terapung. Sufang merasakan bahwa masih ada beberapa ahli alam kenaikan dan banyak ahli alam bencana yang menjaga tempat itu. Namun, para ahli alam Ascension ini terlalu lemah. Jumlahnya tidak banyak dari tahap pertama hingga tahap keempat. Setelah memasuki dunia batin lainnya, Sufang melihat sebuah istana berdiri di puncak gunung. Dari formasi ke gunung, ada tangga yang terbuat dari batu roh kelas menengah. Itu mengarah dari formasi ke istana emas. Dalam waktu singkat, Sufang tiba di istana. Siapa? Siapa? Dengan lambayan pedang tak berujung, dia melangkah ke dalam istana. Lebih dari selusin petugas patroli dipenggal oleh pedangki. Orang-orang ini meninggal dengan sangat tidak adil. Para ahli tidak mati, tetapi petugas patroli kehilangan akal. Setelah melangkah ke dalam istana, dia merasakan bahwa dia telah tiba di aula dalam lainnya. Aula bagian dalam ini disegel lagi oleh formasi, dan itu sangat kuat. Itu adalah ahli alam Ascension. Menggunakan gambar ilahi jadi anulus, dia menemukan titik lemah dan menusuk dengan pedangnya. Sebuah lubang segera muncul di formasi. Setelah memasuki aula dalam, dia melihat banyak peti harta karun. Setiap peti harta karun berisi tas kosong. Dia tidak peduli harta apa itu. Dia menyedot semua kantong kosong di peti harta karun ke telapak tangannya. Mengapa ada spirit ki khusus? Tampaknya itu adalah origin ki. Melihat ke aula dalam yang kosong, dia hendak pergi ketika dia tiba-tiba merasakan aura familiar datang dari bawah kakinya. Asal dunia. Tidak mungkin. Dia sangat beruntung. Terakhir kali, dia berhasil masuk ke istana naga bumi 9 segmen naga bumi. Dia cukup beruntung mendapatkan esensi asal dari alam Zuotian. Sekarang, dia tiba-tiba mendapatkan satu lagi. Mungkin itu bahkan batu asal ki. Dengan baik. Bang. Bang. Menggunakan vigor divine palm, dengan kekuatan ilahi dari seorang ahli alam sempurna, dia menghantam lantai putih yang dilapisi dengan batu roh dengan aura emas. Sebuah kerangka muncul di tanah. Ternyata ada ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasianya tidak besar, tapi cukup untuk menyembunyikan harta karun. Ketika dia memasuki ruang rahasia, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Seperti yang dia duga, ada batu ki asal dari dunia kabut roh yang tersegel di dalam penghalang ruang rahasia. Keberuntungannya terlalu bagus. Batu asal ki tidak besar. Panjangnya hanya satu meter. Batu asal ki adalah harta karun yang tiada taranya. Isinya inti dari dunia kecil. Setelah batu asal ki dimurnikan dan digabungkan, seorang kultifator fana akan bisa mendapatkan batu asal ki seukuran kepalan tangan. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan, mereka akan dapat memperoleh sejumlah energi dunia. Telapak tangannya mengenai formasi, menyebabkannya segera hancur. Meraih batu asal ki sepanjang satu kaki, dia sangat bersemangat. Sekarang, dia bisa memantapkan dirinya di dunia kabut roh. Setelah menyempurnakan batu ki asal ini, dia akan mampu mengendalikan beberapa ki asal dunia kabut roh. Kemudian, dia bisa menggunakan ki asal untuk mengaktifkan cincin tata ruang instan dan menyingkat kemampuan ilahi. Kekuatan keseluruhannya akan meningkat sedikit. Membelanjakan. Dia berbalik dan terbang keluar dari ruang rahasia. Tidak ada yang memperhatikan dia meninggalkan pulau bagian dalam. Namun, Sufang melihat banyak ahli bergegas menuju istana. Sufang menganalisis situasinya. Tampaknya master pulau awan terapung secara pribadi telah menyegel batu asal ki. Dia seharusnya merasakan formasi itu hancur. 590. Setelah beberapa nafas, Sufang diam-diam meninggalkan pulau awan terapung. Li Zixing bertemu dengan Sufang. Melihatnya berseri-seri dengan gembira, Li Zixing berkata, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat. Sufang menepuk-nepuk tas kosong di pinggangnya dan berkata, he he, lebih dari seratus tas kosong dan batu primal sumber asal sepanjang satu kaki. Pulau awan terapung terlalu sopan kepadaku, memberiku hadiah sebesar itu tanpa alasan. Memang, saya mendapat untung besar. Saya ingin kekuatan dunia dewa primordial, dunia primordial abadi, dunia wutan, dunia kabut roh, dan dunia Zuotian mengetahui bahwa jika mereka menyinggung saya, mereka harus membayar saya kembali beberapa kali lipat. Tidak apa-apa jika mereka tidak harus hidup, tapi memiliki harta juga bagus. Nak, kamu terlalu berpuas diri. Tunggu sampai kamu mencapai alam transformasi sayap sebelum kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika aku benar-benar mencapai alam transformasi sayap, dinasti Yan juga akan hancur. Kali ini, aku akan memberikan wajah pada dinasti Yan dan membuat mereka mundur. Kalau tidak, menghancurkan pulau awan terapung akan menjadi hal yang mudah. Selalu tinggalkan jalan keluar agar kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Senior, ayo pergi. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan menggunakan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi untuk menerobos langit. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, ratusan ahli bergegas kembali ke pulau awan terapung. Penguasa pulau awan terapung berkeringat deras. Dia tiba di depan formasi pulau yang rusak. Tanpa menunggu para ahli di bawah melapor, dia terbang ke pulau itu. Istana kekaisaran. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Penguasa pulau awan terapung terbang menuju bagian dalam istana. Ketika dia melihat bahwa itu kosong, bahkan sudut-sudutnya pun tidak luput, dia sangat kesakitan hingga dia tidak meneteskan air mata. Ketika dia melihat ruang rahasia di bawah, dia bahkan berpikir untuk mati. Ketika dia sampai di ruang rahasia, dia tidak ingin melihat, tapi dia tetap melihat. Pada akhirnya, dia dengan lemah mengangkat bahunya seperti acar terong. Sudah berakhir. Batu primal sumber asal ini diberikan kepada raja. Siapa yang tahu akan terjadi masalah hanya dalam beberapa hari. Penguasa pulau awan terapung tidak bisa sadar kembali. Ekspresinya sangat tertekan. Setelah sekian lama, dia mengaktifkan jimat rune dan menyampaikan pemikiran, raja, bawahan. Bawahan secara tidak sengaja kehilangan batu primal sumber asal. Lalu, dia menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang sangat mudah keluar dari jimat itu, selidiki, selidiki dengan jelas. Bagaimana harta karun seperti itu bisa hilang di pulau awan terapung? Jika Anda tidak dapat mengetahui alasannya, biarkan bawahan Anda membawa kepala Anda ke sini. Raja. Ya, bawahan ini akan pergi dan memeriksanya. Master pulau floating cloud island merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru mengingat seluruh rangkaian kejadian. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera meninggalkan ruang rahasia. Pulau setan langit kecil. Mengapa guru pulau awan terapung pergi? Aku baru saja mendengar seseorang memanfaatkan fakta bahwa master pulau awan terapung sedang setengah jalan menuju pulau setan langit kecil untuk melancarkan serangan diam-diam. Tidak heran. Kalau tidak, mengapa penguasa pulau awan terapung, yang mendapat dukungan dari dinasti Yan, pergi dengan rasa malu? Kemungkinan besar ini terkait dengan sekte penyeberangan surga yang baru didirikan. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya? Pulau awan terapung datang untuk memusnahkannya, tapi markas kita sendiri malah diserang. Sial, aku harus kembali dan melihatnya. Delapan kekuatan yang mengelilingi pulau itu secara alami tidak akan pergi begitu saja. Namun karena keributan yang disebabkan oleh pulau awan terapung dan mata-mata yang mereka tanam, mereka segera mengetahui apa yang terjadi di pulau awan terapung. Satu menyebar ke sepuluh, dan sepuluh menyebar ke seratus. Segala jenis suara memasuki telinga para ahli kekuatan ini. Mereka semua khawatir kalau masalah pulau awan terapung ada hubungannya dengan mereka. Sejumlah besar pasukan mulai mundur secara diam-diam. Paling tidak, mereka harus mengamati situasinya terlebih dahulu. Saat ini, dua sosok terbang di udara. Sufang melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa banyak kekuatan menghilang. Dia menyeringai, kekuatan-kekuatan ini benar-benar licik. Mereka mundur begitu mereka merasakan ada yang tidak beres. Jika Anda ingin membangun kekuatan di dunia asing, dan Anda tidak mengenal orang-orang dan tempatnya, ada kemungkinan 90% Anda tidak akan berhasil. Li Zixing dengan tenang menganalisis, pasukan ini pergi ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Apakah menurut Anda mereka bukanlah ancaman? Mungkinkah kekuatan acak ini dapat menjungkir balikkan langit? Kau terlalu meremehkan mereka. Kenyataannya, kekuatan-kekuatan ini mungkin tampak lemah, tetapi ketika menyangkut memakan orang, menelan wilayah orang lain, dan merampas sumber daya mereka, mereka tidak akan bersikap lunak. Jika pulau awan terapung menyerang hari ini, mereka akan membunuh mereka untuk masuk ke dalam sekte penyeberangan surga. Dalam hal ini, bahkan sehelai rumput pun tidak akan bertahan. Demi kelangsungan hidup, demi keuntungan mereka sendiri, kekuatan-kekuatan ini akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Terutama kekuatan-kekuatan kecil yang tidak kamu miliki tidak peduli. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Alasan mengapa Kekaisaran Senyuan mampu menjadi kerajaan terkuat di dunia kecil adalah karena mereka tidak akan mengabaikan musuh mereka. Misalnya, dunia Kaisar manusia telah mulai bertindak puluhan ribu tahun yang lalu. Melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar manusia. Terlebih lagi, mereka bahkan menyiapkan benda dao dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka begitu takut akan kecelakaan? Junior pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saat Kekaisaran Senyuan pergi ke rawa sunyi besar untuk mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar manusia, mereka menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka bahkan mengirimkan pasukan untuk menekan keluarga kelas 3. Lupakan saja, ayo kembali dan membicarakannya. Li Zixing melambaikan tangannya. Keduanya bertemu dengan Wang Zhong dalam perjalanan pulang. Ketika mereka kembali ke Pulau Setan Langit Kecil, semuanya normal. Setelah beristirahat sebentar, Su Fang mulai membagikan tugas. Dia meminta Wang Zhong mengambil beberapa ahli untuk merekrut lebih banyak ahli. Sekarang sekte penyeberangan surga sangat membutuhkan tenaga, Wang Zhong segera pergi dengan beberapa ahli. Gu Zixing juga kembali. Dia telah membeli lebih dari selusin tungkupil, yang sebagian besar bermutu tinggi. Hanya sedikit dari mereka yang berkelas king. Dia tidak hanya memiliki tungkupil, tetapi dia juga memiliki banyak bahan alkimia lainnya. Dia tidak kekurangan air roh atau energi yang energi yang adalah faktor terpenting dalam menyempurnakan pil energi yang tanpa energi yang tidak akan ada pil energi yang tuan pulau dari pulau awan terapung benar-benar kaya. Dia mempunyai lebih dari seratus kantong kosong berisi segala jenis sumber daya. Saya bisa memberikannya kepada Gu Zixing untuk membeli lebih banyak tungkupil dan bahan-bahan. Semakin banyak semakin baik. Setelah jangka waktu tertentu, tidak hanya 200 ahli alam kenaikan yang mempelajari cara menyempurnakan pil energi yang, namun sebagian besar dari mereka juga tetap tinggal untuk menyempurnakan pil alam kesengsaraan. Jika mereka punya cukup waktu, mereka akan dapat menyempurnakan pil ascension realem. Saudari Yudhan para ahli dari sekte ilahi semuanya menyembunyikan aura mereka. Mereka bahkan tidak mengambil setengah langkahpun dari pulau setan langit kecil. Sedangkan untuk urusan sekte heaven crossing, mereka juga tidak berpartisipasi. Sebenarnya, para ahli sekte ilahi seperti kekuatan penstabil bagi Su Fang. Mereka bukan ahli alam ascension biasa. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya yang tinggi. Setelah Su Fang menyelesaikan pekerjaannya, dia akhirnya memiliki keinginan untuk berkultivasi. Saat dia sedang memilah harta karun yang dia peroleh dari pulau awan terapung, dia tiba-tiba tersenyum. Sekte heaven crossing dapat menggunakan kekayaan ini untuk membeli tungku pil dan sumber daya. Dia tidak kekurangan sumber daya, tetapi menggunakan kekayaan musuh atau orang luar untuk mendapatkan keuntungan sangatlah memuaskan. Tuan, seseorang datang. Wang Zhong tiba-tiba mengiriminya pesan. Sudah setengah tahun sejak mereka terakhir bertemu. Mungkinkah pulau awan terapung datang mencari masalah? Su Fang tiba di penghalang dan bertemu dengan Wang Zhong. Dia merasakan seseorang akan datang, dan itu adalah seorang ahli. Setelah beberapa nafas, Su Fang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika dia keluar dari penghalang dan tiba di atas pulau, tiga orang sedang terbang. Pemimpinnya adalah seorang ahli dari benua kaya subur. Yu Ying Ying. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera membawa Wang Zhong untuk menyambut Yu Ying Ying. Yu Ying Ying dan dua lelaki tua telah tiba. Apalagi Yu Ying Ying, bahkan kedua lelaki tua itu sekuat tetua. Dia menatap penghalang sekte Heaven Crossing dan tersenyum. Kamu cukup cepat. Hanya dalam dua atau tiga tahun, kamu sudah menduduki sekte setan langit kecil di luar benua dan mendirikan sekte penyeberangan surga. Su Fang membungkuh. Aku juga mengagumimu. Tuan lu bisa mengetahui masalah sekecil itu. Masalah kecil. Yu Ying meliriknya. Perairan di sekitar benua yang kaya subur, bahkan setitik debu pun, semuanya adalah milik Tuan lu. Meskipun Tuan lu tidak mengganggu kekuatan luar, dia diam-diam melacak setiap perubahan. Bahkan ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Su Fang mengangguk. Tuanku, silakan masuk untuk ngobrol. Aku tidak akan masuk. Tampaknya perusahaan perdagangan Transcending Heavens milikmu benar-benar mempunyai beberapa trik. Kamu harus memiliki beberapa ahli yang mendukungmu, atau kamu tidak akan mampu mengambil alis sekte iblis surgawi kecil dalam keadaan seperti itu. Dalam waktu singkat, aku telah bertemu dengan penguasa sejati iblis surgawi beberapa kali, dan dia tidak lemah. Dia juga iblis sejati. Apakah dia ahli misterius yang menyelamatkanmu dari nenek tak berperasaan dan tetua agung Xiao Yun? Yang ini mengagumi Anda, Tuan. Anda begitu cepat mengenal saya. Saya tidak bisa mengatakan seberapa baik saya mengenal Anda, tetapi alam Zotian, Bintang Kilian, Zona Bechen, dan bahkan alam hutan, alam primordial abadi, dan alam kecil lainnya semuanya diam-diam mengumpulkan informasi. Selanjutnya, alam Zotian sangat dekat. Jika saya tidak tahu tentang masalah sekecil ini, saya akan mengecewakan pengasuhan guru lu. Saya tidak akan bertanya siapa yang mendukung Anda. Saya dengar Anda menyerang pulau awan terapung lagi. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Pulau awan terapung didukung oleh dinasti Yan. Dinasti Yan memiliki sejarah panjang di benua yang kaya subur. Saya terus berhubungan dengan banyak orang dari dinasti Yan. Meskipun kali ini Anda terpaksa melindungi sekte penyeberangan surga, kamu seharusnya tidak menyerang pulau awan terapung. Aku diintimidasi. Meskipun aku manusia biasa-biasa saja, aku bukan tipe orang yang bisa menelan amarahnya begitu saja. Dari nada bicaramu, sepertinya ada kekuatan besar yang mendukungmu. Ingatlah untuk menyempurnakan pil. Kita masih harus mendiskusikan detail kerja sama kita. Misalnya, sekte penyeberangan surga baru saja didirikan, dan kamu tidak akan memilikinya. Waktu untuk mengelola asosiasi pedagang. Saya akan mengirim orang untuk mengelolanya. Saya juga akan memutuskan staff asosiasi pedagang. Selama Anda memberikan pil penguat yang tepat waktu, kami masih hanya akan mengambil 10%. Karena kamu sangat tulus, jika ada hal lain yang ingin aku katakan, atau jika aku memiliki permintaan lain, aku akan terlalu tidak bijaksana. Selain itu, aku sudah memiliki lebih dari 100 juta pil penguat yang kebanyakan darinya ada di alam yang baru lahir atau alam kematian. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam bencana, saya hanya punya lebih dari seribu. Saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Dia tidak menyangka Yu Ying-Ying akan berusaha sekuat tenaga mengelola asosiasi pedagang untuknya. Ini adalah sesuatu yang selalu diinginkan Su Fang. Jika Yu Ying-Ying secara langsung mengirim orang untuk mengelola sekte penyeberangan surga, bukankah itu berarti sekte penyeberangan surga ada hubungannya dengan guru Lu? Bagi perusahaan perdagangan Sky Traversing, ini adalah berita bagus. Dia juga memberitahu Li Zixing dan Saudari Yu bahwa keduanya memiliki pendapat yang sama. Mereka sepenuhnya mendukung membiarkan guru Lu mengelola sekte penyeberangan surga. Lebih dari 100 juta pil afrodisiak masih belum cukup. Kamu harus meningkatkan kecepatan ramuanmu. Meskipun kecepatan ini sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dicapai oleh fraksi Heaven Leaping, bagi benua subur yang berlimpah, 100 juta pil afrodisiak adalah hal yang sangat berharga. Tidak cukup untuk dijual. Mungkin kamar dagang pemberian abadi akan memiliki cukup, tapi benua subur yang berlimpah milikku adalah benua perdagangan terkenal di dunia kecil ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan pemurnian saya. Tapi saya harus merepotkan Anda untuk menutup mata terhadap aktivitas di sekitar pulau setan surgawi kecil. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan menyinggung kekuatan besar seperti dinastian. Aku hanya ingin meminjam beberapa orang. Tentu saja aku tidak akan berani menyinggung kekuatan besar. Aku pamit dulu. Nanti, orang-orangku akan datang langsung kepadamu dan bekerja lembur. Yu Yingying meninggalkan pandangan yang tidak bermoral sebelum membawa kedua ahli itu pergi. Rahang Su Fangda ternganga. Pakar seperti itu hanya tertarik pada keuntungan. Tidak heran jika seseorang seperti enam penguasa yang berlimpahlus ingin ikut campur dalam urusan alam fana.